Api Ametis Surgawi Api yang amat kecil, begitu kecilnya hingga hampir tak terlihat, begitu kecilnya hingga dapat dipadamkan sewaktu-waktu, melayang dari puncak gunung, mencapai puncak gunung, dan menyatu dengan lingkaran kabut di langit. Tatapan Zhang Fan tiba-tiba membeku. Dengan goyangan kakinya, dia merasa seolah-olah seluruh gunung lonceng batu telah hidup kembali. Aura gunung juga berubah. Itu seperti obor yang akan padam, tetapi dinyalakan kembali oleh angin sepoi-sepoi. Gemuruh Serangkaian suara gemuruh, seperti retakan tanah, datang dari gunung, semakin lama semakin keras. Pada akhirnya, seolah-olah seseorang sedang memukul genderang di samping telinga mereka, membuat mereka tuli. Di tengah suara-suara mengerikan itu, api kecubung surgawi di puncak gunung tampaknya telah menerima dukungan tanpa henti. Dengan suara, ledakan, api itu terbakar hebat dan menghilang ke dalam kabut dalam sekejap mata. Pada saat itu, seolah-olah gunung lonceng batu dan kabut telah menjadi satu. Api ungu menembus langit, seolah-olah akan menembus langit. Aura yang mengerikan terpancar. Meskipun Zhang Fan berdiri di pinggang gunung, dia dapat dengan jelas merasakan api yang merusak mendekatinya. Meskipun tidak ada apa-apa di depannya, dia merasa seperti akan dibakar. Fiuh! Menghela nafas panjang, Zhang Fan memfokuskan pikirannya dan mengumpulkan kinya. Api kemasan menyelimuti tubuhnya, mengisolasi aura api kecubung surgawi sepenuhnya. Pada saat itu, dia akhirnya menghela nafas lega. Pada saat yang sama, wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Api ametis surgawi. Apakah ini level tertinggi api alam spiritual? Pada saat itulah dia akhirnya merasakan kekuatan tertinggi dari api yang paling mengerikan di dunia. Satu hari, petik dua. Bagaimanapun, setelah bertahun-tahun berkultivasi, tekat Zhang Fan sangat kuat. Namun, setelah sesaat merasa iri, dia menjadi tenang dan mulai menantikan kekuatan Golden Sun Flame. Setelah beberapa saat, seluruh gunung telah mencapai batasnya. Seolah-olah gunung itu akan bangkit dari tanah dan memberikan bantuan kepada api kecubung surgawi, bersumpah untuk menembus langit. Pada saat itu, dua kekuatan mengerikan lainnya mendarat di gunung Stonebell. Satu bangkit dari tanah. Di dasar gunung lonceng batu, gelombang aura jahat dan panas yang menyengat muncul. Dalam sekejap, aura itu menyebar ke seluruh tubuhnya, terjerat dengan api umus surgawi yang mencapai langit, seolah-olah ingin menyeret api itu ke bawah tanah juga. Api tanah. Yang kedua datang dari surga. Riak-riak muncul di kabut dan awan. Lingkaran-lingkaran warna-warni membentuk aura yang menekan, bagaikan telapak tangan tak terlihat yang menekan dari langit. Aura Pembentuk Jiwa Yang satu adalah api bumi dan yang lainnya adalah kekuatan seorang kultifator formasi jiwa. Keduanya bersatu dan menyerang dari atas dan bawah. Seluruh gunung segera menjadi tenang. Keheningan ini bukanlah tujuan awalnya, melainkan sebuah penekanan yang kuat. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Hari itu di luar pulau api surgawi, Zhang Fan telah melihat api surgawi dan api bumi saling bertarung. Saat itu, dia tahu bahwa ada urat api bumi yang mengerikan di bawah tanah. Itu tidak kalah dengan 36 kota besar di dunia kultifasi bawah tanah. Tetapi sekarang, tampaknya api bumi berada di dasar gunung lonceng batu. Keagungan di langit adalah apa yang disebut oleh Tawis Huangsi sebagai dunia di luar kabut yang diwujudkan oleh kekuatan supernatural formasi jiwa. Penindasan terhadapnya adalah alasan mengapa wilayah api ungu tidak hancur selama puluhan ribu tahun, dan mengapa retakan di langit tidak pernah muncul lagi. Penekanan petir menyebabkan gunung lonceng batu menjadi tidak aktif, dan api surgawi ungu ekstrim kehilangan dukungannya. Namun, itu masih belum selesai. Api surgawi ungu ekstrim berkedip-kedip di udara, diambang padam. Pada akhirnya, ia menyelesaikan misinya. Ledakan. Saat sisa-sisa api ungu surgawi menghilang, di antara kabut dan awan, sebuah lubang besar tiba-tiba terbuka. Jadi begitu. Ekspresi Zhang Fan berubah. Dia mengerti alasan di balik kejadian ini. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke belakang. Sebelum menoleh, dia tidak mendengar suara apapun. Dia melakukannya berdasarkan insting dan dugaan. Di tengah-tengah gilirannya, beberapa suara siulan tiba-tiba menembus langit dan memasuki telinganya. Baru saja, ekspresi di antara kedua alisnya berubah. Ketika dia menoleh sepenuhnya, dia melihat tiga aliran cahaya, dua di depan dan satu di belakang, bersiul melewati tubuhnya. Mereka membawa batu dan tanah yang tak terhitung jumlahnya ke langit, tetapi sebelum mereka bisa mendarat, mereka berubah menjadi bubuk. Yao Fei Ling, Tau Aurora Polaris, Tau Huang Xi. Dengan sekali pandang, Zhang Fan mengidentifikasi pemilik ketiga aliran cahaya itu dari aura mereka. Ketika dia melihat lagi, dia melihat bahwa mereka melewati lubang besar di kabut yang menyusut dengan cepat. Seketika, serangkaian ledakan terdengar. Itu bukan lagi kekuatan langit, tetapi suara serangan terus-menerus. Kekuatan puncak alam formasi inti tidak diragukan lagi terungkap. Awan di langit berfluktuasi terus-menerus. Tau Is Huang Xi benar-benar pemberani. Melihat ini, Zhang Fan tak dapat menahan diri untuk memuji dalam hati. Pendeta Tau Aurora Polaris berada di puncak alam pembentukan inti. Harta karun magisnya menggemparkan dunia. Meskipun ia gagal membentuk inti beberapa kali, ia hampir berhasil. Kekuatan magisnya mengandung sejumlah kekuatan jiwa baru lahir. Yao Fei Ling misterius dan sulit dipahami. Dia memiliki sistem teknik rahasia dan kemampuan mistisnya sendiri. Dia benar-benar berbeda dari kemampuan mistis pada umumnya. Tidak seorang pun tahu seberapa kuatnya dia. Selain itu, dari awal hingga akhir, dia tidak pernah benar-benar bergerak. Tidak seorang pun tahu kekuatan tersembunyinya. Dia berani menerobos di depan mereka berdua dan bertarung satu lawan dua. Bahkan Zhang Fan diam-diam mengagumi keberaniannya. Pada saat ini, suara yang familiar datang dari lubang yang berangsur-angsur mengecil. Teman Zhang, aku menunggumu. Menunggumu, menunggumu. Hahaha. Dua kata, menunggumu, tampaknya mengandung kekuatan ilahi yang tak terbatas, menggetarkan seluruh ruang dan menimbulkan gema yang tak terhitung jumlahnya. Tawa liar itu seperti hukum surga, dan bahkan suara gemuruh yang memenuhi langit dan ledakan yang menusuk telinga tidak dapat menenggelamkannya. Saat suara itu memasuki telinganya, ekspresi di mata Zhang Fan berubah. Langit yang penuh debu dan bebatuan berterbangan, dan suara siulan itu tak ada habisnya. Namun, di depan mata dan telinganya, semuanya tenang. Hanya lubang yang terus menyusut itu yang terlihat jelas. Lupakan. Bagaimana kalau aku bermain denganmu sebentar? Zhang Fan tersenyum. Tubuhnya bergerak, dan pelangi emas tiba-tiba muncul, menembus langit. Dalam sekejap, pelangi itu perlahan menghilang ke dalam kabut lubang. Begitu pelangi emas menghilang, awan dan kabut bergulung, dan lubang itu tertutup dalam sekejap. Kabut dan awan masih tampak indah, dan tidak ada jejak yang tersisa. Seluruh gunung lonceng batu dan seluruh wilayah api ungu menjadi sunyi. Huff, huff, huff. Angin menderu, dan awan-awan bergulung-gulung. Suara seperti sutra yang robek terdengar dari awan yang bergulung-gulung di langit. Segera setelah itu, pelangi emas berkelebat, dan sosok Zhang Fan muncul lagi. Saat dia muncul, corona di belakangnya, sembilan planet bertengger di matahari di tangannya, jantung naga berkobar melayang di udara, dan wujud dharma gagak emas menyapu langit dan bumi. Seolah-olah akan meledak dengan kekuatan terkuatnya dalam sekejap. Akan tetapi, saat melihat keadaan sekitarnya, pergerakan Zhang Fan tak dapat dihentikan. Awalnya, ia mengira akan menghadapi pertempuran sengit begitu memasuki kabut. Ia tidak pernah menyangka akan begitu tenang. Tidak ada ledakan, tidak ada energi spiritual kacau yang berkelap-kelip dengan keindahan kehancuran. Hanya ada awan tipis yang menghiasi langit. Dunia yang luar biasa. Setelah merasakan keadaan sekelilingnya tenang, Zhang Fan perlahan-lahan menarik auranya, berdiri di udara, dan melihat sekeliling dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Lingkungan tempat ini sangat familiar. Setelah melihat sekelilingnya, dia mengerti sumber keakraban itu. Tebing Kabut Kematian Tempat ini seperti tebing kabut kematian yang lain. Pada titik ini, tidak ada yang mencurigakan tentang asal-muasal kabut yang dibicarakan oleh Taoist Huang Xi. Itu memang manifestasi dari kemampuan ilahi transformasi dunia. Jika seseorang ingin menunjukkan perbedaan antara dunia ini dan Miss Deatcliffe, itu adalah bahwa awan di bawah kaki mereka tidak lagi berwujud. Sebaliknya, mereka benar-benar seperti awan di langit. Meskipun tampak padat, mereka sebenarnya lembut dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan. Seolah-olah mereka adalah dunia nyata. Ketika ia melihat ke bawah, yang terlihat hanyalah gunung-gunung yang mengjulang dan runtuh, sungai-sungai, danau-danau, dan laut-laut. Sejauh mata memandang, tidak ada ujungnya. Dunia ini masih kurang bersemangat. Tidak ada satupun makhluk hidup di dunia yang luas ini. Sejauh mata memandang, dunia ini bahkan lebih luas dan sunyi daripada Miss Deatcliffe. Itulah perasaan luas yang unik yang hanya ada di dunia nyata. Saat dia berdiri di dunia ini, alis Zhang Fan perlahan berkerut. Tentu saja merupakan hal yang baik bahwa dia tidak terseret ke dalam pertempuran begitu dia masuk. Namun, pada saat ini, dunia ini tampaknya tidak terbatas. Saat ini, Huang Xi dan dua lainnya bertarung dengan sengit, tetapi tidak ada suara sama sekali. Jelas, mereka dipisahkan oleh jarak yang tak terukur. Setelah melihat sekeliling, tepat saat dia hendak melihat sekeliling, hati Zhang Fan tiba-tiba tergerak. Gerakan ini disebabkan oleh hubungan spiritual yang unik antara klon dan tubuh utamanya. Hem. Meskipun dia sedikit bingung, tindakannya tidak ragu-ragu. Begitu dia merasa ada yang salah, dia membalikkan tangannya, dan taman bodi muncul dengan cahaya hijau giyok yang cemerlang. Dari dalam, bayangan hitam melesat keluar. Begitu muncul, bayangan itu memperlihatkan ketajamannya. Pedang kiawan yang membumbung melesat ke langit. Pedang kuno di tangannya bersinar terang, seolah-olah pedang ki material melingkarinya. Klon dari seorang pembudidaya pedang. Setelah muncul dengan aura mengerikan yang tampaknya mampu menembus seluruh dunia, klon kultifator pedang itu tidak banyak berkomunikasi dengan Zhang Fan. Pandangannya tidak pernah lepas dari pedang kuno di tangannya. Tidak perlu komunikasi. Dalam sekejap, Zhang Fan memahami keseluruhan cerita melalui hubungan khusus antara klon dan tubuh utamanya. Pandangannya juga terfokus pada pedang kuno itu. Pedang kuno ini bukanlah benda biasa. Meskipun waktu yang dibutuhkan klon pembudidaya pedang untuk menyempurnakannya dengan ki pedang tidak terlalu lama, materialnya terlalu bagus. Meskipun baru saja muncul di dunia, aura yang luas dan tajam tetap membuatnya menonjol dari yang lain. Sekilas, orang bisa tahu bahwa itu bukanlah benda biasa. Pada saat ini, pedang kuno itu bergetar, seolah-olah sangat bersemangat. Meskipun dipisahkan oleh klon dan perasaannya melemah, Zhang Fan masih dapat dengan jelas memahami kegembiraan di dalamnya. Mungkinkah? Namun, dalam sekejap mata, keraguan di hatinya berubah menjadi keterkejutan, dan sebuah kemungkinan melayang dalam benaknya. Sambil menangkap kilatan cahaya spiritual, Zhang Fan menjadi tenang sejenak. Dengan sebuah pikiran, klon kultifator pedang itu tiba-tiba melepaskan pedang kuno di tangannya. Ribuan ki pedang bersiul di udara, dan pedang kuno itu tiba-tiba mendapatkan kembali kebebasannya. Pedang itu terbungkus dalam ki pedang yang tak terbatas saat melesat melintasi langit, langsung menerjang ke arah laut tak terbatas di bawahnya. Ledakan Ombak besar membumbung tinggi ke langit. Pedang kuno itu bersinar terang, pecah ke dalam laut dan menghilang. Di belakangnya ada pelangi emas, terbungkus dalam tubuh utama dan klon Zhang Fan, mengikuti pedang kuno itu di sepanjang laut yang pecah. Dalam sekejap, mereka menghilang ke kedalaman laut. Setelah beberapa saat, pada jarak yang tidak diketahui di bawah laut, setitik cahaya menembus mata Zhang Fan. 512 Lautnya sedalam ribuan mil Di laut biru, ombak berkilauan. Semakin dalam ia menyelam, semakin sulit bagi cahaya dari dunia luar untuk masuk. Biru muda berubah menjadi biru tua, dan berangsur-angsur menjadi hitam pekat. Hanya sedikit cahaya pedang dan pelangi kemasan, seperti lampu terang di malam hari, menerobos lautan tak berujung dan langsung menuju ke dasar laut. Sepanjang perjalanan, tidak ada ikan atau rumput laut, hanya gelembung-gelembung bintang yang di bawah ombak yang terus naik. Selain itu, tidak ada kehidupan. Seluruh laut sedalam dunia bawah. Semakin dalam ia menyelam, semakin sesak nafas yang ia rasakan. Seakan-akan beban lautan yang tak terbatas itu menekan bahunya. Bukan hanya tubuhnya, tetapi hatinya pun seakan tenggelam perlahan dalam keheningan yang tak terbatas ini, perlahan melambat. Beruntungnya, pada saat ini, sebuah bekas luka hitam pekat, seperti bekas luka besar, melintasi pasir di dasar laut dan tiba-tiba muncul di depan Zhang Fan. Parit itu, merupakan parit tanpa dasar yang tampaknya mengarah langsung ke alam baka. Di dalam palung itu, arus bawah yang tak terhitung jumlahnya melonjak, menimbulkan pusaran air, seolah-olah air laut yang melewatinya pun akan dibawa ke jurang tak berujung. Tebal, segelap malam, mengalir perlahan di parit, dan ada cahaya redup, seperti bintang terang di malam tak berujung, langsung menembus lautan tak berujung dan menusuk mata Zhang Fan. Ini dia. Begitu Zhang Fan menghela nafas lega, dia melihat pedang kuno yang tidak jauh di depannya tiba-tiba bergetar. Pedang kita terbatas meledak, dan sejumlah besar air laut pecah, hampir di laut dalam ini, kekosongan besar dilepaskan. Seketika pedang kuno itu pun berbalik arah dengan lambayan berwarna putih, tanpa ragu-ragu ia langsung masuk ke dalam parit, kemudian menghilang dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, sebuah suara yang tampaknya bergema datang dari kedalaman parit, dan samar-samar memasuki telinganya. Ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah. Tentu saja. Secercah kegembiraan melintas di antara alisnya, Zhang Fan tidak tinggal lebih lama lagi. Energi spiritual seluruh tubuhnya tiba-tiba meletus, dan pelangi emas pelindung menerobos air laut yang tak terhitung jumlahnya dengan suara keras. Mengikuti jejak gelombang putih yang berangsur-angsur menghilang, dia memasuki kegelapan yang pekat. Bagaimanapun, pedang kuno itu adalah pedang milik Doppelganger Sang Kultifator Pedang. Meskipun dia tidak dapat melihat jejaknya, Zhang Fan tetap mengikuti indera Doppelganger itu dan membuat beberapa pilihan di parit yang gelap gulita, menembus lubang yang tidak mencolok di tanah. Ledakan Begitu dia masuk, pemandangan di depan matanya bergemuruh terang, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti materi menembus matanya, menyebabkan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menutup matanya, dan dia baru mampu beradaptasi setelah beberapa saat. Perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling, mata Zhang Fan langsung berbinar. Bahkan di dalam gua yang terang-benderang seperti siang hari, dia masih bisa melihatnya dengan jelas. Pedang Apa yang muncul di depannya adalah pedang tembaga kuno. Pedang ini panjangnya kurang dari tiga kaki, dan ditancapkan ke tanah. Seluruh tubuhnya berwarna misterius, seolah-olah mengalir dalam warna hitam pekat. Ada sedikit fluktuasi di atasnya, yang memunculkan air ke segala arah, dan itu menunjukkan spiritualitasnya. Di sekitar pedang ini, pedang kuno milik Doppelganger sang pembudidaya pedang berubah menjadi cahaya pedang, berputar di sekitarnya, dan suara gemetarnya tampaknya sangat bersemangat. Pedang kuno ini disempurnakan oleh pemilik jiwa pedang, menggunakan pecahan pedang kilin wuji pusat sebagai tubuh utama dan esensi dari domain pedang. Meskipun tidak memiliki keanggunan pedang dewa lima arah, pedang ini masih memiliki sedikit spiritualitas pedang kilin wuji pusat. Situasi di depannya adalah manifestasi spiritualitas ini. Segel di gunung lonceng batu sekarang adalah kekuatan ilahi pembentukan jiwa yang diwujudkan oleh sungai di balik kabut, mengandalkan pedang air absolut. Perkataan Taoise Huang Si hari itu masih terngiang di telinganya. Pedang air mutlak dan kekuatan ilahi pembentukan jiwa dari sungai di balik kabut pasti mengacu pada pedang ini. Namun ini bukanlah pedang air absolut, itu jelas pedang kura-kura hitam ke sembilan utara, pedang kura-kura hitam yang menjaga bagian utara pedang dewa lima arah. Alasan mengapa Zhang Fan dapat mengenali identitasnya dalam sekejap, selain reaksi aneh dari doppelganger pembudidaya pedang kuno, adalah kelainan yang terwujud di sekitar pedang kura-kura hitam ke sembilan utara. Di sekeliling pedang kura-kura hitam, aliran air suanming mengalir deras, menyebabkan badan pedang itu tampak seperti bunga teratai yang muncul dari air. Jelas bahwa pedang itu berada di bawah air laut yang tak terukur banyaknya, di palung laut yang dalam, tetapi tidak menyentuh setetes air pun. Pada saat yang sama ketika pedang itu tidak menyentuh setetes air pun, di badan pedang itu, lingkaran air yang lembab terus-menerus muncul. Dengan setiap perubahan, aliran air itu terus mengalir deras. Di atas tubuh pedang, kabut tebal seperti awan. Di bawah pengaruh pedang kura-kura hitam ke sembilan utara, kabut tanpa sadar mengembun menjadi bentuk binatang suci. Di tengah kabut, Seekor kura-kura raksasa mengembun di bawah, meraung ke langit. Riak-riak air muncul di semua sisi, dan di atasnya ada seekor ular terbang, saling melilit. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Kura-kura hitam utara. Pada pandangan pertama, nama yang menggelegar muncul di benak Zhang Fan. Kura-kura hitam merupakan gabungan dari kura-kura dan ular. Berada di utara, maka disebut kura-kura hitam dan tubuhnya ditutupi sisik. Kura-kura hitam utara adalah salah satu dari empat roh. Ia lahir dari bulan, dan berwujud kura-kura dan ular. Ia menjelajahi sembilan negeri dan mengendalikan semua roh. Ia adalah dewa yang menjaga wilayah utara, dan ia juga pemimpin serangga purba. Bagaimana mungkin Zhang Fan tidak mengenal binatang dewa yang begitu terkenal? Sama seperti ketika dia melihat pecahan pedang uji kilin di tengah, bayangan virtual kura-kura hitam juga muncul di tubuh pedang kura-kura hitam. Kekuatan tak terlihat meletus, dan air laut di sekitarnya pun berubah warna. Mungkin karena akumulasi puluhan ribu tahun, semuanya telah berubah menjadi air bawah tanah hitam ke sembilan utara. Air hitam Northern Unity adalah jenis air alami yang sangat langka. Air ini terutama mengandung ki musim dingin dan ki dingin yang mematikan, dan jika digunakan dengan kemampuan ilahi, maka air ini mampu membekukan tubuh dan jiwa, membuatnya benar-benar sangat tangguh. Tidak heran jika kultifator alam transformasi ilahi di luar kabut dapat menjaga domain api ungu selama puluhan ribu tahun. Ada alasannya. Pada saat ini, Zhang Fan akhirnya mengerti. Ketika pertama kali mendengar tentang ini, dia ragu. Tidak peduli seberapa kuat gunung di balik kabut, dia hanyalah seorang kultifator alam transformasi ilahi. Bagaimana dia bisa menggunakan sesuatu yang diandalkan untuk menciptakan dunia dan menyegel tempat ini secara paksa selama puluhan ribu tahun. Sekarang setelah dia melihat pedang kura-kura hitam ke sembilan utara, dia punya jawabannya. Pedang ajaib lima arah adalah benda spiritual yang dibentuk oleh langit dan bumi. Benda ini berbentuk pedang dan tidak memiliki kemampuan untuk menyerang atau bertahan. Fungsi utamanya adalah untuk menekan dunia dan mengendalikan lima elemen. Sama seperti para pembudidaya pedang kuno, mereka bersusah payah mencari pedang ajaib lima arah dan membunuh banyak orang sebelum mendapatkannya. Namun, mereka tidak menggunakannya untuk melawan musuh. Sebaliknya, mereka membentuk formasi pedang lima arah dan menggunakannya untuk menjaga fondasi terakhir wilayah pedang. Di dunia di balik kabut, Gongsun Yuan telah memperoleh harta karun ini dari suatu tempat. Pilihannya tidak berbeda dengan pilihan para pembudidaya pedang kuno. Dia tidak menggunakannya untuk melawan musuh-musuhnya. Sebaliknya, dia menggunakannya sebagai dasar transformasi keilahian dan menciptakan dunia ini. Setelah mengetahui semua ini, mata Zhang Fan berangsur-angsur berbinar. Dengan pikirannya, ia mula-mula mengeluarkan botol giok dan menampung air hitam Suan Ming di sekitar pedang kura-kura hitam ke-9 utara. Bahkan dengan harta karun seperti pedang kura-kura hitam, mustahil untuk memadatkan air hitam dunia bawah hitam ke-9 di utara tanpa puluhan ribu tahun. Meskipun tidak ada gunanya sekarang, itu tetap merupakan harta karun yang sangat langka. Bagaimana mungkin itu bisa disiasiakan? Setelah menempelkan beberapa segel dan menyimpannya, tatapan Zhang Fan beralih ke pedang kura-kura hitam ke-9 utara, yang telah kehilangan perlindungan air hitam Suan Ming dan sepenuhnya terekspos di depannya. Cahaya hitam pada pedang itu menjadi semakin intens, seolah-olah memiliki sifat spiritual dan dapat merasakan keberadaan Zhang Fan. Pada saat ini, tiba-tiba ada cahaya terang di dalam gua. Cahaya merah menyala itu bertarung dengan Suan Ming Ki. Itu adalah mutiara naga sembilan api. Aneh. Aneh sekali. Suara kutau terdengar, mengaduk ombak di air laut sekitarnya. Hem, tetuaku, apa yang aneh tentang hal itu? Zhang Fan yang belum tenang karena kegembiraannya karena tiba-tiba memperoleh pedang kura-kura hitam ke-9 utara, tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan ragu. Semangat pedang. Pendeta tau ku menggelengkan kepalanya dengan jengkel. Jika bukan karena mutiara naga api sembilan yang disempurnakan oleh Zhang Fan, dia pasti sudah menghancurkannya di kepala Zhang Fan. Ya, benar. Zhang Fan mengangguk. Pengingat dari pendeta ku membuatnya menyadari apa yang sedang terjadi. Tidak seperti pedang kura-kura hitam ke-8 pusat, meskipun pedang kura-kura hitam masih utuh dan memiliki sifat spiritual, ia tidak memiliki roh pedang. Tetapi baginya, ini adalah hal terbaik yang dapat terjadi padanya. Roh pedang dari pedang kura-kura hitam ke-8 pusat, pemilik jiwa pedang, adalah eksistensi yang menakutkan. Ini adalah pedang kekejaman, yang setara dengan klon pedang kekejaman. Ia adalah seorang ahli yang sedikit lebih kuat dari Zhang Fan, lebih seperti pemilik tubuh aslinya, jiwa pedang. Jika bukan untuk melindungi alam pedang pusat dari kehancuran, ia mungkin bisa menghancurkan Zhang Fan dan pedang kekejaman sampai mati hanya dengan satu jari. Jika pedang kura-kura hitam ke-9 utara memiliki roh pedang dan setengah kekuatan pemilik jiwa pedang, Zhang Fan harus mundur dan tidak berani memiliki ide apapun tentangnya. Untungnya, hal itu tidak terjadi. Telapak tangan Zhang Fan perlahan-lahan terulur dan menggenggam erat gagang pedang. Dalam sekejap, Qisuan Ming meledak, membekukan air laut ke segala arah. Udara dingin yang mengerikan masih mengalir ke segala arah. Dari luar, parit besar itu tampak seperti telah berubah menjadi parit es. Mengerikan? Benar-benar mengerikan. Zhang Fan menggigil. Melihat es hitam yang menutupi penglihatannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Untungnya, pedang kura-kura hitam ke-9 utara tidak memiliki kemampuan untuk melukai orang. Jika tidak, kekuatan es hitam yang mengerikan itu saja sudah cukup untuk membunuh semua kultifator di bawah alam jiwa baru lahir. Meskipun dia merasa beruntung, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa itu sangat disayangkan. Jika pedang ini adalah senjata pembunuh, kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan harta karun kehidupan yang belum dia sempurnakan. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan membuang jauh-jauh pikiran serakahnya. Tangannya mengencang dan dia hendak mencabut pedang kura-kura hitam, tetapi dia tiba-tiba teringat sesuatu dan membeku. Haha, nak, tampaknya kau tidak membiarkan pedang suci ini mengenai kepalamu. Lumayan, lumayan. Suara sangtawis pahit itu penuh dengan ejekan. Sedikit lagi. Zhang Fan tersenyum pahit dan perlahan melepaskan gagang pedang. Dia akhirnya mengerti mengapa pendeta tau pahit muncul saat ini. Dia pasti takut akan melakukan sesuatu yang bodoh. Bahkan jika dia tidak menyadarinya tepat waktu, pendeta tau pahit akan memperingatkannya. Itulah sesuatu yang bisa diandalkan. Sungguh tidak mudah mengalahkanmu. 513 Sungguh tidak mudah mengalahkanmu. Sungguh tidak mudah mengalahkanmu. Melihat pedang kura-kura hitam ke-9 utara yang masih tertancap di tanah, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tidak ada yang dapat dia lakukan. Tempat di mana dia berada sekarang sebenarnya adalah perwujudan kemampuan pembentukan jiwa Jiang San di luar kabut. Fondasinya adalah pedang kura-kura hitam ke-9 utara di depannya. Selama dia mencabut pedang itu, seluruh dunia pasti akan runtuh. Namun pada saat itu, apakah dia bisa pergi dengan pedang ini atau tidak adalah sebuah masalah. Lagipula, tujuannya bukanlah pedang ini. Gunung Lonceng Batu dan Lonceng Donghuang adalah apa yang benar-benar ia butuhkan untuk diperoleh dalam perjalanan ini. Zhang Fan mundur dua langkah dan meninggalkan area yang diselimuti cahaya pedang. Dia perlahan duduk bersila dan mulai merenung. Saat ini, kedua kekuatan di luar sedang bergulat, dan hasilnya masih belum diketahui. Mereka semua adalah orang-orang yang menyembunyikan kartu truf mereka dengan sangat dalam. Misalnya, Taoise Huang Xi, dia tidak pernah mengkhawatirkan orang ini. Identitasnya kemungkinan besar tidak sesederhana itu. Adapun Yao Fei Ling, tidak perlu mengatakan apa-apa. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak bergerak. Taoise Aurora Polaris melakukan segalanya untuknya. Taoise Aurora Polaris merupakan seorang tua yang kuat. Ini adalah kontes kekuatan antara manusia, dan kontes kekuatan antara dunia tidak kalah intens dari sebelumnya. Ketika dia masih berada di gunung lonceng batu, dia melihat pemandangan dunia kabut dan api bumi menyerang gunung lonceng batu dan api surgawi ungu ekstrim. Apa yang tersembunyi di baliknya tentu saja adalah dunia api surgawi. Di luar, terjadi pertarungan antara kekuatan dunia. Di dalam, ada kultifator yang setidaknya berada di puncak alam Core Formation dan di atasnya yang bertarung. Yang harus dilakukan Zhang Fan adalah mendapatkan Stoney Bell Mountain di kolam air berlumpur ini. Jika dia tidak bisa mencapai ini, tidak peduli apapun prestasi yang dimilikinya atau harta apa yang diperolehnya, semuanya akan dianggap sebagai kegagalan. Itu tidak akan cukup untuk menebus kerugian besar karena kehilangan kesempatan untuk memurnikan harta sihir ikatan kehidupan. Jumlah sebesar itu, tembaga emas ungu api surgawi, kemungkinan besar hanya akan datang sekali. Dalam kehidupan ini, akan sulit untuk menemukannya lagi. Di dunia yang tenang ini yang diselimuti es misterius, Zhang Fan merenung cukup lama. Matanya berangsur-angsur menjadi tegas seolah-olah telah menyerap suatu zat, membentuk aura yang menusuk. Tiba-tiba, Zhang Fan berdiri dan menatap pedang penyu hitam kesembilan utara yang diam-diam dimasukkan ke tanah. Dia bergumam pada dirinya sendiri, akan ada kesempatan. Kemudian, dia perlahan mundur. Kemanapun cahaya merah itu lewat, es mencair dan air laut terbelah. Dilihat dari momentumnya, sepertinya ia ingin langsung membuka jalan ke permukaan laut dari kedalaman laut. Selangkah demi selangkah, dia meninggalkan parit itu. Ledakan. Ombak besar membumbung tinggi ke angkasa, membawa serpihan-serpihan kristal. Itu adalah pecahan-pecahan es yang terlempar keluar akibat kekuatan ledakan dahsyat dari dasar laut. Dalam sekejap, mereka mencair tanpa jejak. Ombak tiba-tiba muncul di permukaan laut, dan ombak yang berkilauan itu pecah. Zhang Fan melambung ke langit tanpa setetes air pun di tubuhnya. Terburu-buru keluar dari laut yang dalam dan menyesakan, dia tiba-tiba merasa sekelilingnya menjadi terang. Langit tinggi, dan awan-awan tampak cerah. Seolah-olah semua pori-pori di tubuhnya mulai bernapas pada saat yang sama, dan seluruh tubuhnya terasa nyaman. Namun, perasaan ini hanya berlangsung sesaat. Sebelum dia bisa merasakan perasaan terbuka yang tiba-tiba ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Gemuruh. Gemuruh. Seolah-olah ombak yang tak berujung mengalir deras melalui ngarai. Suara gemuruh itu samar-samar terdengar dari cakrawala dan perlahan-lahan menjadi memekatkan telinga. Rasanya seolah-olah seluruh dunia yang berkabut telah dibatasi oleh lapisan pembatas, dan ombak yang tak berujung itu hanya bisa melonjak dalam jarak yang pendek. Saat menoleh, awalnya dia tidak bisa melihatnya. Namun dalam sekejap mata, saat suara gemuruh itu menghilang, sebuah garis putih muncul di keempat sisi laut yang tak terbatas itu. Garis itu tidak berhenti bahkan untuk sesaat, lalu tiba-tiba muncul di depannya. Runtuh. Dunia berkabut ini runtuh. Wajah Zhang Fan semuram air. Begitu situasi itu muncul di hadapannya, dia tahu apa yang telah terjadi. Ini jelas merupakan akhir dari seluruh dunia yang berkabut. Ke segala arah, ruang itu runtuh, seperti api unggun yang membakar hingga ekstrim, tiba-tiba runtuh ke arah pusat. Jika dia mencabut pedang penyu hitam Gui ke sembilan utara tanpa berpikir, hasil seperti itu akan menjadi hal yang wajar. Masalahnya adalah dia tidak melakukannya sama sekali. Apa yang telah terjadi? Zhang Fan berdiri di udara, menyaksikan seolah-olah dunia sedang terbalik, dan ruang yang luas itu terus-menerus dipadatkan. Dalam sekejap, garis putih di langit, yang hampir tak terlihat, menerobos bidang penglihatannya seperti tembok tinggi yang terbuat dari gelombang dahsyat. Tidak akan memakan waktu satu jam. Diam-diam memperkirakan kecepatan kompresi yang terbalik, Zhang Fan memunculkan waktu sulit dalam benaknya. Hanya dalam waktu sekitar satu jam, seluruh dunia mungkin akan runtuh seukuran palung samudera kecil tempat pedang kura-kura hitam Gui ke-9 utara berada. Tepat pada saat ini, gemuruh-gemuruh itu tiba-tiba dibayangi oleh ledakan gemuruh. Suara ini, semakin dekat dan dekat, membawa serta hembusan angin yang berkibar di sudut pakaian Zhang Fan. Taoise Huang Si. Yao Fei Ling, Taoise Qi Guang. Hati Zhang Fan tergerak, dan dia melihat ke arah suara itu. Tak perlu dikatakan, yang mampu membuat gerakan sebesar itu saat ini, tentu saja mereka bertiga. Benar saja, setelah beberapa saat, satu di depan dan dua di belakang, tiga aliran cahaya melesat di permukaan laut. Kadang-kadang, cahaya lima warna membumbung tinggi ke langit, dan api serta kabut menari bersama. Satu orang melarikan diri, dua orang mengejar, tiga orang berkelahi tiba-tiba menjadi pemandangan paling menarik di belahan dunia ini. Baik itu cahaya maupun suara, seolah-olah mereka bertiga telah menyerap semua cahaya dan suara. Aliran cahaya menari-nari dan tiba-tiba mendekat. Hampir pada saat yang sama ketika Zhang Fan melihat mereka bertiga, pihak lain juga menemukan keberadaannya. Taoise Zhang, kita bertemu lagi. Aku tahu kamu pasti akan datang, hahaha. Taoise Huang Xi, bertarung satu lawan dua, terus mengejar hingga sekarang. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya compang kemping, dan dia tampak babak belur dan kelelahan. Namun, semangat kepahlawanannya tidak luntur, dan tawannya masih penuh energi. Taoise Zhang, kau datang di waktu yang tepat. Demi dunia, tolong bantu aku membunuh iblis ini. Pada saat yang sama, wajah Taoise Jiguang berseri-seri karena kegembiraan, dan dia berteriak keras. Tampaknya Taoise Huang Xi ini benar-benar telah membawa banyak masalah bagi mereka berdua. Dia bahkan melupakan penolakan Zhang Fan sebelumnya dan langsung meminta bantuan. Zhang Fan awalnya tersenyum tipis saat melihat gerakan mereka. Dia tidak berniat untuk langsung campur tangan, tetapi begitu mendengar kata-kata Taoise Jiguang, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Demi dunia lagi, sekarang setelah mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa tidak memikirkan, usaha, dan, pemorbanan, Taoise Jiguang, dan dia tidak bisa menahan rasa jijik. Jika itu hanya usaha kecil, atau bahkan pertarungan yang sengit, dan itu dapat membawa manfaat bagi semua makhluk hidup di dunia, maka tidak ada masalah. Zhang Fan tidak keberatan. Namun, orang ini terus berbicara tentang, usaha, dan pemorbanan, dan itu hanya membuatnya merasa jijik. Dalam kehidupan sebelumnya, ia pernah mendengar bahwa ada seorang ulama terkenal yang berkata bahwa mencabut sehelai rambut akan memberikan manfaat bagi dunia. Saat itu, dia tidak mengerti apa yang dia maksud dan diam-diam membenci orang ini. Sekarang tampaknya jika dia tidak memiliki pengetahuan dan hati seperti ini, dunia akan dipenuhi dengan, Jiguang, menggunakan kebenaran untuk memaksa orang. Mencabut sehelai rambut hari ini seperti memotong lengan di bawah cahaya, dan lusa, kepala yang bagus akan diberikan kepada kapak, dan itu tidak lebih dari sekadar tawa dari karnifora. Hati Zhang Fan dipenuhi dengan penghinaan yang sangat, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, juga tidak bergerak. Ekspresinya tidak berubah, dan dia membiarkan mereka bertiga menjaga jarak tertentu dan melayang tidak terlalu jauh darinya. Dalam sepersekian detik, dunia bergemuruh, ombak menjadi tak menentu, dan awan berhamburan. Keempat ahli formasi inti puncak saling berhadapan secara diam-diam. Taoise Zhang, kamu masih belum mengerti. Mungkinkah kamu tidak dapat melihat bahwa segel dunia ini akan runtuh? Jika ini terus berlanjut, pemandangan puluhan ribu tahun lalu pasti akan muncul kembali di dunia, dan dunia akan menderita. Apakah Anda memiliki hati nurani yang bersih di hati Anda? Taoise Huang si babak belur dan kelelahan, tetapi dia masih tersenyum. Keanggunan Yao Fei Ling tidak berkurang, dan pakaiannya berkibar tertiup angin, memperlihatkan pesonanya. Hanya Taoise Jiguang yang merasa sakit hati dan bertanya dengan keras. Setelah suara Taoise Jiguang meredah, Yao Fei Ling berkata perlahan, Taoise Zhang, kamu juga seorang ahli muda dari ras manusiaku. Setelah seribu tahun, kamu mungkin bisa berdiri di puncak seluruh dunia manusia. Hari ini, setelah segelnya selesai, saat itu, kamu akan menjadi pilar dunia manusia melawan iblis dari alam luar. Mungkinkah semua yang ada di depanmu masih belum cukup untuk membuatmu mempercayai kata-kata Fei Ling? Tidak diketahui bagaimana dia berbicara, tetapi setiap kata terdengar jelas, tetapi ada sedikit penyesalan, penyesalan, dan harapan yang langsung masuk ke dalam hati seseorang. Haha, lucu sekali. Sebelum Zhang Fan sempat berbicara, Taoise Huang si sudah mendengus dan berkata, semua yang ada di depan kita hanya bisa membuktikan bahwa segel gunung dan sungai di luar kabut sedang runtuh, atau Taoise Huang si berhenti sejenak dan berkata, seseorang sedang membantu meruntuhkannya. Apa katamu? Jenggot dan rambut Taoise Jiguang berdiri tegak, dan amarahnya membumbung tinggi ke langit. Seluruh jubahnya seakan menahan beban 10 ribu kati karena amarahnya. Saat dia meraung, angin kencang bertiup kencang, menghantam permukaan laut dengan ombak. Cita-cita yang diperjuangkannya, tujuan mulia di hatinya, dicap sebagai tujuan berdosa di mulut orang lain. Tidak heran dia tidak bisa mengendalikan diri. Jika bukan karena Zhang Fan di sampingnya, dan kedua belah pihak berimbang, dia pasti sudah melangkah maju dan menyerang. Mengapa dia membuang-buang waktu berbicara dengan Taoise Huang si? Yao Fei Ling setenang air, Taoise Huang si mencibir, dan Taoise Jiguang marah. Pada saat ini, Zhang Fan mengerutkan kening dan bertanya, Yao Fei Ling, Jiguang, apa maksud kalian mengejar Taoise Huang si? Hahaha. Jiguang, apakah kamu berani mengatakannya? Taoise Huang si tertawa dan memprovokasinya. Mengapa saya tidak berani? Taoise Jiguang melotot padanya dan berkata kepada Zhang Fan, formasi segel pengorbanan itu perlahan-lahan mencapai tahap penyelesaian. Sedikit lagi, dan formasi itu akan dapat menyegel tempat ini sepenuhnya. Secara bertahap mencapai penyelesaian. Ekspresi Zhang Fan berangsur-angsur berubah. Secara bertahap mencapai penyelesaian, bukankah itu berarti bahwa kelompok kultifator dari laut luar tak berujung dan pulau kabut tersembunyi yang datang bersamanya semuanya sudah mati. Taoise Jiguang bertindak seolah-olah dia sama sekali tidak melihat perubahan dalam ekspresinya. Dia berkata dengan sedikit kegembiraan, hanya satu langkah terakhir, hanya satu langkah terakhir. Huang si ini menyimpan niat yang tak terduga dan telah berulang kali menghalangi kita, itulah sebabnya hal itu ditunda sampai sekarang. Sekarang, selama kita membunuh orang ini, segelnya akan sepenuhnya selesai. Selesai. Kegembiraannya tidak memengaruhi Zhang Fan sedikitpun. Sementara Taoise Huang si tertawa terbahak-bahak, wajah Zhang Fan berubah pucat. Dia bertanya dengan suara berat, bagaimana kalau itu masih belum cukup? 514. Bagaimana jika itu tidak cukup? Wajah Zhang Fan pucat pasti saat dia bertanya dengan suara rendah, apakah kau akan membunuhku juga? Hem. Teriakan dingin itu dipenuhi dengan niat membunuh. Bahkan angin pun berhenti, ombak pun tenang, dan awan-awan di langit pun berhamburan karena teriakan ini. Dari sudut pandang Zhang Fan, Taoise Jiguang ini sudah menjadi iblis. Apa itu iblis? Iblis dikendalikan oleh obsesi. Di surga dan di bumi, hanya obsesi di hati seseorang yang merupakan iblis. Pada saat ini, hanya ada orang-orang di dunia dalam hatinya. Itu bagus, tetapi untuk beberapa alasan, pikirannya terpesona. Seolah-olah orang-orang di dunia hanya bisa dipegang oleh istana api langit. Hanya dengan melakukan apa yang mereka lakukan, dia bisa memikirkan orang-orang di dunia. Segala hal lainnya bisa ditinggalkan. Tepat saat Zhang Fan selesai berbicara, pendeta Huang Si tertawa terbahak-bahak, seolah-olah pertanyaan ini telah mengungkap adegan paling lucu di dunia. Dia bergoyang ke depan dan ke belakang, sangat gembira. Ekspresi Taoise Jiguang tiba-tiba berubah, seolah-olah dia baru menyadari sesuatu. Bagaimana jika itu tidak cukup? Dia terdiam, tidak mampu mengatakan sepatah katapun. Bagaimana mungkin orang seperti dia, yang menganggap dunia sebagai tanggung jawabnya, melepaskannya sebelum menyelesaikan tugas besarnya? Jika hari itu benar-benar tiba, di antara mereka bertiga, bukan dia atau Yao Feiling. Selain Zhang Fan, siapa lagi yang mungkin? Belum lagi dunia berkabut ini, bahkan di wilayah Api Ungu, tidak ada orang lain. Taoise Zhang, tidak perlu bertanya lagi. Taoise Jiguang ini hanyalah orang bodoh yang dibingungkan oleh wanita-wanita gila di Istana Api Langit. Dia benar-benar tidak berguna. Taoise Huang Si tiba-tiba berhenti tertawa. Ia menoleh ke arah Yao Feiling dan bertanya, Yao Feiling, aku punya beberapa pertanyaan. Jika kau bisa menjawabnya, tidak ada salahnya mengambil kepala besar ini. Baiklah, bicara. Yao Feiling masih memiliki ekspresi penuh belas kasih di wajahnya. Suaranya yang lembut dan manis menyebar ke segala arah. Bisakah kita benar-benar menghindari bencana ini dengan mengorbankan sekitar 100 orang kultifator formasi inti atribut api? Segel pengorbanan bulu burung itu benar-benar dapat melindungi tempat ini selama seribu tahun. Menghadapi pertanyaan agresif dari Taoise Huang Si, ekspresi Yao Feiling tidak berubah sama sekali. Dia berkata dengan ringan, tepat sekali. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Hahaha. Taoise Huang Si tertawa terbahak-bahak dan berseru, lalu bagaimana dengan usulan Dewa Api puluhan ribu tahun yang lalu? Apakah Istana Api Langitmu berpura-pura seolah-olah kamu belum pernah mendengarnya? Angkat saran Dewa Api. Ekspresi Zhang Fan berubah dan telinganya menjadi lebih tajam. Dia merasa bahwa baru sekarang Taoise Yellowstone berniat mengungkapkan kebenaran. Oh, bagaimana itu bisa terjadi? Mengapa Feiling tidak tahu? Yao Feiling layak menjadi seseorang yang mewarisi gelar putri surgawi. Dengan sedikit cemberut, kecantikannya alami. Kerutan dan senyumnya memikat. Namun, Taoise Huang Si tidak berniat sedikitpun untuk tergerak. Dia mendengus dingin dan berkata, tempat ini awalnya adalah kota penting di laut luar, tempat energi spiritual bertemu dan Eartvire mengendap. Itu adalah lokasi nadi Eartvire terbesar di laut luar. Api Tanah Memikirkan pemakaman langit awan ungu yang dilihatnya di luar beberapa hari lalu, dan juga kekuatan api bumi yang muncul di bawah gunung lonceng batu beberapa saat yang lalu, Zhang Fan sama-samar mengerti apa yang dimaksud Taoise Huang Si. Eartvire di sini memang seperti yang dikatakan Taoise Huang Si. Jangankan laut luar, bahkan di dunia kultifasi abadi, jumlahnya tidak banyak. Dulu, ketika retakan langit terbuka dan api langit turun, Dewa Api pernah menyarankan agar dia maju dan meledakkan api bumi. Dengan dampak yang dahsyat, dia dapat langsung menutup retakan langit dan menghancurkan titik pertemuan kedua dunia, sehingga masalah ini dapat teratasi sepenuhnya. Apa? Begitu kata-kata Taoise Huang Si jatuh, ekspresi Zhang Fan dan Taoise Ji Guang berubah. Bahkan ekspresi Yao Fei Ling pun sedikit berubah. Mengapa saya tidak memikirkan metode ini? Pikiran yang sama muncul dalam benak mereka berdua pada saat yang bersamaan. Yang disebut retakan langit dan yang disebut tumpang tindi dunia sebenarnya adalah malapetaka yang menyebar ke seluruh tiga alam, menyebabkan dunia yang tak berujung saling tumpang tindi. Dengan meledakkan kekuatan api bumi yang tak berujung, memang mungkin untuk menghancurkan titik pertemuan kedua dunia, dan bahkan mendorong dunia api surgawi alam luar jauh, menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Meskipun tidak sepenuhnya mungkin, kemungkinan ini selalu ada. Lalu mengapa mereka tidak melakukan hal ini saat itu? Sementara Zhang Fan bingung, Taoise Huang Si menanyakan jawabannya. Ketika Dewa Api mengusulkan hal ini, Dewi Yao Ji menentangnya dengan keras. Alasannya adalah bahwa tempat ini merupakan tempat penting di dunia pada saat itu, dan terdapat banyak penggarap abadi dan manusia biasa. Ketika api bumi meledak, jutaan jiwa musnah, dan itu merupakan dosa besar. Taoise Ji Guang menganggup, jelas setuju dengan kata-kata Dewi Yao Ji. Namun, Zhang Fan mengabaikannya. Tidak peduli apa yang dipikirkannya saat itu, dia telah melihat situasi di sekitar pulau api surgawi dengan matanya sendiri. Dari sini, dapat dilihat bahwa ketika retakan surga terbuka, bencana yang disebabkan oleh api surgawi yang turun pasti lebih serius daripada ledakan api bumi. Hasilnya berbicara sendiri. Wajah Taoise Huang Xi menunjukkan sedikit ejekan. Dia bahkan tidak repot-repot menatap Taoise Ji Guang. Dia melanjutkan, penyihir surgawi dapat memikat semua makhluk hidup. Jiang San dibalik kabut, busur giok di lautan awan, dan yang lainnya mendengarkannya dan tidak setuju dengan saran Dewa Api. Mereka memutuskan untuk memperbaiki retakan surga dan melawan setan luar angkasa. Huang Xi tampaknya mengatakan yang sebenarnya. Segala sesuatu yang terjadi saat itu seperti gambaran yang jelas, perlahan-lahan terungkap di depan semua orang. Saat itu, ketika lamaran Dewa Api ditolak, dia tidak peduli. Bagaimanapun, Dewi Yao Ji selalu muncul di hadapan orang-orang dengan ekspresi penuh belas kasih. Wajar baginya untuk memiliki pikiran seperti itu. Terlebih lagi, pada saat itu, tujuh Dewa Laut Luar maju dan mundur bersama. Mereka tak tertandingi di Laut Luar. Bahkan mereka yang telah berubah menjadi binatang iblis dan garis keturunan binatang Dewa berada di puncaknya. Di mata mereka, bahkan jika mereka bertarung melawan iblis luar angkasa secara langsung, lalu bagaimana? Oleh karena itu, perang tidak dapat dihindari. Ketika peperangan dimulai, ketika api surgawi turun dan semua kehidupan terjerumus dalam kesengsaraan dan penderitaan, mereka menyadari bahwa mereka telah sangat meremehkan kekuatan setan luar angkasa. Mereka jauh lebih siap, hampir semua iblis kuat di Laut Luar berkumpul, dan ada banyak penggara pembentukan jiwa di antara mereka. Ketika kedua belah pihak bertempur, langit dan bumi terbalik, laut mengering, dan miliaran nyawa berubah menjadi bubuk. Pada saat ini, sudah terlambat untuk menyesal. Dewi Yaoji memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk menutup celah di langit dan menyelesaikan bencana ini. Pertarungan terakhir pun dimulai. Enam dari tujuh dewa yang tersisa menahan para penggarap iblis dari iblis luar angkasa, sehingga mereka tidak dapat mengganggu tindakan Yaoji. Yaoji menggunakan semua kekuatan ilahi penggarap pembentukan jiwa untuk menutup celah di langit, seperti dunia berkabut yang terbentuk oleh gunung-gunung dan sungai-sungai di luar kabut. Jika semuanya berjalan dengan baik, Yaoji akan menjadi satu-satunya di antara tujuh kultifator formasi jiwa yang bisa mati. Tanpa diduga, kecelakaan tetap terjadi. Di langit, di mana api surgawi ungu ekstrim membakar segalanya, Dewi Yaoji akhirnya tidak dapat menutup retakan itu. Dengan keberadaannya di sana, enam dari tujuh dewa yang tersisa tentu saja tidak dapat melarikan diri. Perang itu langsung menemui jalan buntu. Itu hanya penundaan, tetapi berubah menjadi perang skala penuh. Enam dewa yang tersisa dari tujuh dewa harus menanggung serangan para iblis teratas di dunia api surgawi di luar wilayah tersebut, yang akhirnya membawa pada akhir yang tragis. Setan angin haci, langit air laut tak terbatas, peripiaoling di tengah hujan, dan busur diok jinjue di lautan awan, keempat penggarap formasi jiwa tidak punya pilihan selain membakar hidup mereka dan mati bersama musuh. Kekuatan seorang penggarap pembentukan jiwa adalah sesuatu yang bahkan akan menggetarkan dunia, belum lagi tekad mereka untuk mati bersama mereka. Pada saat itu, banyak sekali iblis tingkat atas dari daerah lain diseret ke liang lahat oleh keempat penggarap pembentukan jiwa. Hampir semua yang kuat telah tiada. Mereka telah saling kenal selama lebih dari seribu tahun. Melihat mereka mati di depan mata mereka, Jiang San dan Raja Api langsung marah. Mereka memanfaatkan fakta bahwa pihak lain tidak memiliki penggarap, dan mereka membunuh banyak iblis dalam sekejap. Mereka hampir kembali ke dunia api surgawi di luar wilayah tersebut. Pada saat ini, usaha Dewi Yaoji untuk memperbaiki retakan di langit berhasil. Keindahan yang tak tertandingi berubah menjadi penghalang yang memisahkan kedua tempat. Awan menghilang dan hujan berhenti. Pertempuran sengit berlangsung selama beberapa tahun, tetapi hasilnya tidak terduga. Tujuh dewa mati bersama musuh atau memperbaiki retakan di langit. Lima dari mereka mati. Untuk sesaat, mereka hanya ada dalam nama. Setelah itu, kepala istana pertama dari Istana Api Surgawi, penerus Yaoji, mengirim pesan kepada Jiang San dan Raja Api, mengatakan bahwa ada bahaya tersembunyi di domain api ungu, tapi... kalian semua melihatnya. Pendeta Tau Huangsi menunjuk ke langit dan mencibir. Memang, selama perjalanan ini, Jiang San dan Dewa Api Abadi tidak muncul di dunia lagi. Mereka pasti sudah meninggal. Tak satupun dari tujuh Dewa Abadi yang hidup. Jika Dewi Yaoji tidak ikut musnah bersamanya, orang-orang akan curiga dengan motifnya melakukan hal itu. Yaoji, saya pikir itu Yaoji. Jika Zhang Fan hanya ragu, kata-kata Tauis Huangsi adalah tamparan di wajah. Dia secara langsung mempertanyakan citra Yaoji yang penuh belas kasih terhadap keadaan alam semesta. Omong kosong. Dengan statusmu, bagaimana kamu tahu apa yang terjadi di masa lalu? Api bumi di sini tidak cukup untuk memperbaiki retakan. Itulah sebabnya para leluhur kita memorbankan hidup mereka dan mati demi semua makhluk hidup. Bagaimana mungkin kalian memfitnah mereka? Wajah Yaofeiling tampak muram. Ia menatap dingin ke arah Tauis Huangsi. Pada saat ini, niat membunuh pada gadis cantik ini tidak lagi tersembunyi. Bibi bela diri, orang ini keras kepala. Dia bisa dijadikan tumbal untuk susunan itu. Tolong bantu Feiling. Yaofeiling tidak berkata apa-apa lagi kepada Tauis Huangsi dan menoleh ke Tauis Jiguang. Hah, oke. Pendeta Tau Jiguang sedang dalam keadaan tidak sadar. Ia tampak sedang memikirkan apa yang dikatakan pendeta Tau Huangsi. Kemudian, ia tampak terbangun oleh kata, Bibi bela diri. Ia memikirkan sesuatu dan tatapannya menjadi tegas. Melihat ini, Zhang Fan menghela nafas dan perlahan-lahan meningkatkan kekuatan spiritualnya. Bahkan tanpa kata-kata Tauis Huangsi yang sangat dapat dipercaya, dia tidak akan memilih untuk berdiri di pihak Yaofeiling. Karena dia sudah terlibat, dia lebih suka bekerja sama dengan Huangsi. Paling tidak, dia tidak akan dikorbankan atas nama kebenaran. Jika dia bekerja sama dengan Tauis Jiguang dan yang lainnya, dia hampir dapat membayangkan bahwa ketika Tauis Huangsi meninggal, itu akan menjadi waktu bagi mereka untuk berselisih. Tidak akan aneh jika mereka berakhir seperti Huangsi. Mereka lebih baik bertarung dengan sengit daripada dikorbankan demi arai. Ledakan. Seolah-olah mereka memiliki pemahaman diam-diam, keempat orang di lapangan itu semua meningkatkan kekuatan spiritual mereka. Semua jenis harta ajaib muncul, dan kekuatan mereka menyebar. Dunia berkabut yang berada di ambang kehancuran tiba-tiba menjadi bergolak, seolah-olah tidak dapat menahan tekanan spiritual keempat orang itu. Seluruh ruang mengerang. Itu hampir meledak. 515. Yaofeiling, Aku ingin melihat seberapa besar kekuatan sihir Yaoji yang kamu miliki. Tauis Huangsi melambaikan lengan bajunya, dan sejumlah besar kekuatan spiritual menyebar, seolah-olah tubuhnya tidak dapat menahannya. Kekuatan itu membombardir permukaan laut, menyebabkan pilar air melesat ke langit. Itu seperti pendahuluan, menghancurkan atmosfer yang stagnan. Ah! Tauis Huangsi meraung dengan suara rendah. Dia tidak mengeluarkan harta sihir apapun, juga tidak menggunakan kekuatan sihir apapun. Cahaya merah menyala muncul dari tubuhnya, seolah-olah akan menembus lubang di langit. Pada saat yang sama, rambut putihnya berangsur-angsur berubah menjadi merah. Dari rambut hingga alisnya, dia tampak seperti api yang menyala dari jauh. Hmm! Dia akhirnya menunjukkan kekuatan aslinya. Ekspresi Zhang Fan membeku. Dia belum benar-benar bergerak, tetapi aura Tauis Huangsi telah mencapai puncaknya. Seolah-olah dia bisa menembus penghalang kapan saja dan memasuki tahap Naschen Sol. Ada yang tidak beres dengannya. Suara Tauku terdengar di benaknya pada saat yang tepat. Suaranya penuh dengan keseriusan. Jelas, perubahan pada Tauis Huangsi telah menarik perhatiannya. Sepertinya ada yang salah. Zhang Fan menganggup dalam hati, terutama saat kemampuan ilahi Tauis Yelousi meledak. Rambutnya yang diwarnai darah bagaikan kekuatan dahsyat yang tidak dapat ditahan tubuhnya, dan itu terwujud di luar. Melihat rambut merah itu, raut wajah Yao Fei Ling tiba-tiba berubah, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang mengejutkan. Kemudian, dia tenggelam dalam kobaran api ungu yang memenuhi langit, dan tidak terlihat lagi. Ledakan. Dia tidak tahu apakah ini pertama kalinya Yao Fei Ling menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi ini adalah pertama kalinya Zhang Fan melihatnya bergerak. Ekspresinya langsung berubah. Api ungu yang mengerikan itu membakar dengan ganas. Meskipun kekuatan Ling Yun tidak dapat dibandingkan dengan api surgawi ungu yang sebenarnya, itu sama sekali tidak kalah dengan kekuatan magis Tauis Huang Xi. Satu ungu dan satu merah, dua api itu saling terkait dan saling tolak. Mereka melesat ke langit dan meledak. Seluruh ruang tampaknya tidak mampu menahan kekuatan gabungan keduanya, dan riak-riak yang tak terhitung jumlahnya muncul. Keduanya bahkan belum bertarung sungguhan, tetapi pertarungan ki dan api sudah cukup mengejutkan. Puncak level penyelesaian tidak lebih dari ini. Satu berwarna ungu dan satu lagi merah, dua bola api itu tampaknya menghubungkan langit dan bumi. Mereka naik ke Cakrawala dan jatuh ke Laut Biru. Tidak diketahui apakah Cakrawala benar-benar terbakar, tetapi air laut di bawahnya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Api berkobar tak terkendali di air laut. Sebelum air laut yang sangat banyak itu sempat melampiaskan amarahnya, air laut itu berubah menjadi kabut uap air yang tak terbatas yang memenuhi langit, menutupi kedua api dan kedua sosok itu. Di tengah awan dan kabut tebal, suara gemuruh terus-menerus terdengar. Dari waktu ke waktu, api yang mengerikan akan menyala seperti meteor dari luar angkasa. Ketika mendarat di permukaan laut, mereka akan membentuk gelombang besar dan kabut tebal. Berpura-pura. Meskipun mereka tidak dapat melihat dengan jelas dari luar, siapapun yang memiliki mata dan telinga dapat membayangkan situasi pertempuran yang intens di dalam. Kekuatan Taois Huangsi dan kekuatan-kekuatan gaibnya jelas jauh melampaui harapan Taois Jiguang. Kecemasan tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Aura di sekitar tubuhnya meroket, dan segel tembaga persegi tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Sebelumnya, saat ia marah pada Taois Huangsi, Taois Jiguang telah menggunakan harta karun ini. Sekarang setelah harta karun itu muncul lagi, kekuatannya terlihat jelas. Pergi. Taois Jiguang menunjuk ke tengah kabut dan berteriak keras. Suara ini sepertinya mengandung semacam misteri. Tepat saat suara itu muncul, segel besar di langit berubah. Ia berputar, dan dalam sekejap, bayangan besar menyelimutinya. Segel tembaga yang awalnya kecil dan indah itu mengembang berkali-kali lipat dalam sekejap. Kekuatannya begitu kuat sehingga sebelum bergerak, cekungan persegi yang dalam terbentuk di permukaan laut di bawahnya. Segel ini disebut segel pembalik bumi. Segel ini merupakan versi lengkap dari segel pengunci langit dan juga merupakan harta karun khusus milik Taois Jiguang. Pada saat ini, segel ini dilepaskan dengan kekuatan penuh. Kekuatannya mencengangkan, dan tidak kalah dengan dua sosok yang menyala-nyala dalam kabut tebal di atas. Tanah, air, angin, api. Membekukan. Di bawah kekuatan mengerikan dari earth overturning shell, angin meneru dan ombak bergulung-gulung. Sosok Taois Jiguang hampir tidak terlihat. Hanya suaranya yang menembus segalanya. Ledakan. Segel pembalik bumi yang berputar di langit tiba-tiba berhenti. Riak-riak tak terlihat dipancarkan, dan seperti telapak tangan yang lembut namun kuat, mereka menekan semua riak. Deburan ombak laut pun sirna. Deru angin pun sirna. Belum lagi kabut air yang memenuhi langit. Di bawah segel pembalikan bumi, kabut tebal yang terbentuk oleh konfrontasi antara Taois Huang Si dan kekuatan magis Yao Fei Ling langsung menghilang, memperlihatkan dua sosok, satu merah dan satu ungu, yang tiba-tiba datang dan pergi. Pada saat ini, wajah Taois Jiguang menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi dan menekannya ke bawah dari jauh. Gulingkanlah langit dan bumi. Jatuh. Suara tua itu seakan membawa serta otoritas yang tak terbatas. Di bawah kekuatan yang luar biasa, langit tiba-tiba menjadi gelap. Earth-over-turning seal bagaikan gunung yang menekan ke bawah, runtuh dengan gemuruh yang keras. Sasarannya adalah sosok yang mengejar api ungu itu. Di bawah bayangan yang tiba-tiba muncul, di tengah tekanan yang sangat besar, ekspresi Taois Huangsi tidak berubah. Gerakannya tidak berubah, seolah-olah dia tidak menyadari semua ini. Serangan segel pembalik bumi ini tidak kurang dari gunung sungguhan yang mengjulang tinggi dan runtuh. Jika seseorang tidak menggunakan kekuatan magis untuk menahannya, tidak peduli seberapa kuat seorang ahli, bagaimana tubuh daging dan darahnya dapat menahan serangan ini. Melihat Huangsi begitu ceroboh, kegembiraan di wajah Taois Jiguang semakin dalam. Tepat pada saat ini, situasinya berubah. Di langit, nyala api kemasan yang terang berkelebat dan menghilang seperti pelangi. Dalam sekejap, mereka melintasi jarak yang tak terukur dan menempel di sisi earth overturning cell. Ini. Kegembiraan di wajah Taois Jiguang tidak hilang. Tatapannya membeku, dan dia melihat apa yang terjadi selanjutnya. Itu adalah cabang pohon dengan mutiara cemerlang yang tergantung di atasnya. Mutiara itu berkilau dan tembus pandang, seolah-olah akan hancur menjadi bubuk jika menggunakan sedikit kekuatan. Pada saat itu, saat segel pembalik bumi jatuh, cabang itu tiba-tiba mendekat dan mencambuk segel tembaga itu. Dibandingkan dengan earth overturning cell yang seperti gunung, cabang ini tampak rapuh. Belum lagi cambukan ringan, bahkan jika dicambuk berkali-kali, itu akan seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Segel tembaga itu tidak bergerak sama sekali, tetapi cabangnya akan hancur terlebih dahulu. Tanpa diduga, hasilnya sangat berbeda dari apa yang dibayangkannya. Saat dahan itu mencambuk segel pembalik bumi, nyala api kemasan yang terang tiba-tiba menyebar dari dahan itu, berubah menjadi cahaya kemasan dan menembus ke dalam segel. Ekspresi Taoise Jiguang berubah dalam sekejap. Kali ini, bagai cambuk di dunia fana. Kelihatannya lembut, tetapi saat mengenai tubuh, rasa sakitnya langsung menusup tulang. Kini, Taoise Jiguang juga punya perasaan ini. Dalam sekejap mata, segel pembalik bumi tiba-tiba terbalik, dan momentumnya yang stabil seperti gunung tai tiba-tiba berubah. Ia terbalik dan meninggalkan jauh di atas pertempuran antara Yao Fei Ling dan Taoise Huang Xi. Seperti seorang pemabuk, ia menabrak laut dengan keras. Ledakan. Dalam sekejap, langit dipenuhi dengan air laut yang berkilauan dan kabut yang pekat. Kabut memenuhi pandangan dan mendominasi dunia. Selain air laut dan awan, tidak ada yang bisa dilihat. Saat Earth Over Turning Cell jatuh, air laut yang tak berujung itu langsung dipindahkan ke posisi yang berbeda. Air laut itu dipaksa keluar dari laut, dan di langit, kabut menjadi sangat jernih. Ha! Mereka berteriak serempak, mengguncang langit dan bumi. Kabut di langit, dengan sumber kedua teriakan itu sebagai pusatnya, saling bertabrakan, musnah, dan berhamburan ke segala arah. Permukaan laut langsung menjadi cerah, dan pusaran air raksasa muncul di hadapan Taoise Ji Guang. Reaksi dari harta karun Dharma Natal sangat luar biasa. Dalam sekejap, dia tahu bahwa pusat pusaran air itu adalah harta karun Dharma Natalnya, segel pembalik bumi. Di permukaan pusaran air yang mengerikan ini, yang tampaknya ingin menelan seluruh dunia, nyala api kemasan yang menyelaukan seukuran kacang menyebar ke mana-mana. Mereka seperti lampu emas yang tak terhitung jumlahnya yang mengambang di laut, menerangi segalanya. Zhang Fan, kamu. Taoise Ji Guang tiba-tiba menoleh dan melihat kesumber teriakan sebelumnya. Di sana, Zhang Fan meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, dan tangan lainnya sedang bermain dengan ranting pohon yang berwarna cerah. Wajahnya penuh dengan senyum ramah. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dialah yang telah menggunakan ranting pohon di tangannya untuk menyerang Taoise Ji Guang. Meskipun dia tidak dapat melihat akar cabang tersebut, Taoise Ji Guang tidak berani ceroboh. Pandangannya tidak pernah meninggalkannya, seolah-olah dia bertanya-tanya bagaimana cabang sekecil itu dapat langsung meletus dengan kekuatan yang begitu besar. Terbuat dari apakah sebenarnya cabang itu sehingga dapat menahan kekuatan seperti itu. Adegan tadi terjadi dalam sekejap mata, tetapi terputar ulang dalam pikiran Taoise Aurora Polaris berkali-kali. Pukulan dahsyat yang menghantam segel tembaga itu masih membuatnya tercengang. Pada saat itu, api emas yang jumlahnya hampir tak terukur mengikuti kekuatan cambuk dan dituangkan ke pusat Earth-Overturning Cell. Itu juga api yang muncul di permukaan laut dan tidak padam untuk waktu yang lama. Jika bukan itu yang terjadi, bagaimana mungkin dia memutuskan hubungan antara dirinya dan harta Dharma Natalnya dan melemparkannya ke laut. Apa nama harta karun ini? Melihat Zhang Fan bertekad untuk campur tangan, Taoise Ji Guang akhirnya bersikap seperti seorang kultifator core formation puncak. Dia tidak mengganggunya lagi dan mengganti topik pembicaraan untuk menanyakan tentang harta karun yang membuatnya menderita kerugian, tetapi dia tidak dapat melihatnya. Harta karun ini disebut sembilan cahaya bertengger di matahari. Saya sendiri yang menyempurnakannya, dan saya baru saja akan meminta bimbingan dari Anda, Grandmaster. Menghadapi pertempuran yang sesungguhnya, Zhang Fan menyingkirkan semua rasa hina yang dimilikinya terhadap Taoise Ji Guang dan sepenuhnya menganggapnya sebagai musuh besar. Senyum di wajahnya tidak berubah, tetapi perhatiannya tidak pernah lepas dari Taoise Ji Guang. Harta karun yang bagus Taoise Ji Guang mengangguk acuh tak acuh. Dengan lambayan tangannya, earth overturning shell berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan jatuh kembali ke tangannya. Ketika benda itu muncul dari laut, ukurannya masih sebesar gunung. Ketika benda itu sampai kepadanya, ukurannya sekecil harta karun di telapak tangan. Perubahannya alami, dan tidak ada sedikitpun jejak asap atau api. Tidak diragukan lagi, hal itu menunjukkan kehalusan harta karun dan kendali Taoise Ji Guang. Tanpa campur tangan Yao Fei Ling, Taoise Ji Guang saat ini benar-benar lawan kuat di alam formasi inti puncak. Melihat ini, ekspresi Zhang Fan membeku, dan dia sekali lagi meningkatkan kewaspadaannya terhadapnya. Meskipun dia khawatir, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Pada saat yang sama, Taoise Ji Guang menarik harta karun Dharma Natalnya, dia melambaikan sembilan cahaya bertengger matahari di tangannya. Hamparan awan besar yang belum tersebar tepat waktu langsung terkurung, berubah menjadi awan tebal berbentuk hamparan yang melayang di depannya. Zhang Fan melangkah maju, duduk bersila dan menghadap Taoise Ji Guang. Sambil tersenyum, dia berkata, pada kesempatan yang begitu indah, Grandmaster, mengapa Anda tidak duduk dan berdiskusi tentang Tao dengan saya? Bukankah itu luar biasa? Dibandingkan dengan senyumnya, ekspresi Taoise Ji Guang berangsur-angsur berubah menjadi jelek. Adapun wajahnya, pucat pasi. 516. Di udara, awan-awan membeku dan membentuk sebuah tempat duduk. Zhang Fan tersenyum lebar, di depannya, wajah Taoise Aurora Polaris pucat pasi, jelas-jelas gelisah. Kata-kata ini adalah apa yang Yao Feiling katakan kepada Zhang Fan sebelumnya. Pada saat ini, ejekan itu terbukti dengan sendirinya. Itu belum semuanya. Kuncinya adalah bahwa posisi awan itu kebetulan berada di tengah-tengah konfrontasi antara Taoise Aurora Polaris dan dua orang di depannya. Makna dibalik ini sudah jelas. Zhang Fan bertekad untuk ikut campur dalam masalah ini. Jika Taoise Aurora Polaris ingin membantu, dia harus mengalahkannya terlebih dahulu. Haha. Taoise Zhang, saya, Huang Xi, sangat berterima kasih atas bantuanmu. Saya pasti akan membalas budi. Deburan ombak dan angin menderu tak mampu menutupi suara heroik itu. Suara Taoise Huang Xi terdengar jelas di tengah tawa maniak itu. Zhang Fan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Ekspresi Taoise Aurora Polaris menjadi semakin buruk. Di tengah pertarungan yang sengit, tak perlu dikatakan siapa yang menang. Dalam situasi seperti itu, Taoise Aurora Polaris menarik nafas dalam-dalam. Segel pembalik bumi di tangannya terbang keluar sekali lagi. Dia berkata, Taoise Zhang, maaf atas pelanggaranmu. Aku, Aurora Polaris, ada di sini untuk meminta bimbinganmu. Sebelum dia selesai berbicara, dia menunjuk jarinya. Segel pembalik bumi bersinar terang dan jatuh dengan kekuatan yang luar biasa. Merasakan kekuatan tak terhentikan dari segel pembalik bumi yang bahkan dapat menghancurkan gunung tinggi, senyum pahit tanpa sadar muncul di wajah Zhang Fan. Harta Dharma macam ini sungguh menyebalkan. Segel pembalik bumi ini jelas mirip dengan segel langit siklus legendaris dari kehidupan sebelumnya. Meskipun ada perbedaan kualitas, prinsip dibaliknya pada dasarnya sama. Keduanya menggunakan beban yang mencengangkan dan kekuatan yang tak terukur untuk memaksa seseorang menghadapinya secara langsung. Tidak ada cara untuk menghindar atau menghindarinya. Semakin seseorang mencoba menghindarinya, semakin besar kekuatannya akan tumbuh hingga tidak dapat lagi ditahan. Saat itu, di lembah tanpa jalan kembali, Zhang Fan dibuat panik oleh jimat yang terbuat dari harta Dharma yang serupa. Dia tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu lagi hari ini. Baiklah, aku akan bermain denganmu. Zhang Fan mengulurkan tangannya, dan sembilan matahari bertengger yang mulia melayang ke udara, membawa serta sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, sangat menyelaukan. Namun, mereka tidak maju untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Mereka hanya berputar di sekelilingnya seperti penjaga. Begitu sembilan kecemerlangan matahari bertengger lepas dari tangannya, tangan Zhang Fan bergerak-gerak dan berubah menjadi banyak bayangan yang membagi perhatiannya menjadi dua. Di tangan kirinya, kristal api berbentuk hati jatuh ke telapak tangannya. Itu adalah Scarlet Flameheart. Scarlet Flameheart saat ini tidak lagi sama seperti di masa lalu. Baik pemahaman Zhang Fan tentang naga itu sendiri maupun tembok naga surgawi milik Badak Lenilune, keduanya sudah cukup untuk meningkatkan kekuatannya. Di tangan kanannya, dia menjentikkan jarinya dan menggambar karakter naga yang mendalam di udara. Berbeda dengan saat dia berhadapan dengan iblis api umus sebelumnya, setiap pukulan karakter naga terasa berat dan deras, bagaikan sungai kuning yang mengalir ke lautan membawa pasir tak terhingga jumlahnya. Dalam sekejap, dua oman naga mengguncang langit dan bumi. Seluruh lautan tampak berubah menjadi kolam kecil. Bersamaan dengan auman naga, ia sedikit bergoyang, seolah-olah hendak melompat. Yang satu adalah naga api abadi, yang diselimuti api yang berkobar-kobar. Yang satu lagi adalah naga biru abadi, yang berkelana dalam waktu yang lama. Satu kiri, satu kanan, satu keras, satu lunak. Saat earth overturning shell bertabrakan, mereka tiba-tiba terbang keluar dari tengah telapak tangan Zhang Fan. Begitu kedua naga langit itu meninggalkan tangannya, mereka berubah menjadi tubuh yang tingginya puluhan ribu Zhang, tidak lebih kecil dari segel pembalik bumi yang menyerupai gunung. Kedua naga itu terbang bersama-sama. Yang satu melingkari segel pembalik bumi, melingkar erat dari bawah ke atas, sementara yang lain menopang segel pembalik bumi. Dengan bantuan lautan yang tak terbatas, ia seperti pilar air yang membumbung tinggi ke langit, mendorong segel pembalik bumi langsung ke langit. Momentum kedua naga yang bertarung memperebutkan mutiara pun terbentuk seketika. Tembok naga surgawi plenilune, kemampuan ilahi ras iblis. Daois Jiguang adalah Daois Jiguang. Begitu dia melihat dua naga itu muncul, dia langsung mengenali asal mereka. Namun, kedua naga langit ini adalah harta karun tertinggi seperti tembok naga langit plenilune, dan kemampuan ilahi yang aneh seperti kemampuan ilahi ras iblis yang digerakkan oleh esensi naga. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak dapat memikirkan apapun. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat artefak kelahirannya disapu oleh kedua naga langit itu. Bagus, bagus. Orang tua ini ingin melihat trik apalagi yang bisa kamu gunakan. Setelah beberapa saat, Daois Jiguang akhirnya mengalihkan pandangannya dari langit. Karena dia tidak dapat memikirkan apapun saat ini, dia mungkin juga menyerang pengguna kemampuan ilahi, Zhang Fan. Setelah resmi bertukar pukulan, Daois Jiguang semakin memiliki aura seorang ahli. Perhatian Zhang Fan kepadanya sama sekali tidak teralihkan. Begitu dia selesai berbicara, Zhang Fan tertawa keras dan berkata, Hahaha, Aku, Zhang Fan, telah menjelajah dunia tanpa halangan, dan tidak pernah takut pada siapapun. Jiguang, maju terus dan bertindaklah. Aku, Zhang Fan, akan mengambil alih semuanya. Baiklah, orang tua ini akan membiarkan junior ini menyaksikan asal-muasal Aurora Borealis. Daois Jiguang sangat marah sehingga dia malah tertawa. Di kehampaan, dia duduk bersila, dan ki harta karun yang memenuhi langit menyebar dari tubuhnya yang sedikit kurus dan lemah. Seolah-olah dalam sekejap, dia telah menjadi harta karun berbentuk manusia. Asal usul nama Aurora Borealis. Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Sebelumnya, dia sepertinya pernah mendengar Taoise Huangsi menyebutkan bahwa Taoise Jiguang ini telah mewarisi jubah busur diok laut awan Jinjue. Nama Aurora Borealis sebenarnya adalah kemampuan ilahi pembentukan jiwa Jinjue. Mungkinkah dia juga bisa menggunakan kemampuan ilahi pembentukan jiwa? Tentu saja ini tidak mungkin. Belum lagi Taoise Jiguang hanyalah seorang kultifator di puncak alam Core Formation. Bahkan jika ia telah maju ke alam Naschen Sol, ia masih akan jauh berbeda dari kemampuan ilahi Sol Formation. Tepat saat Zhang Fan memusatkan perhatiannya dan mengumpulkan semua kekuatan spiritual di tubuhnya untuk berjaga-jaga terhadap segala hal yang tidak diinginkan, mata Taoise Jiguang tiba-tiba menyala. Kemudian, seolah-olah semua pori-pori di tubuhnya telah menjadi sumber cahaya. Ribuan sinar cahaya melesat keluar, seolah-olah itu adalah benda nyata. Hmm. Zhang Fan menyipitkan matanya sedikit. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 sinar cahaya berharga melesat keluar dari atas kepala Taoise Jiguang dan melayang di udara. Ini. Meskipun cahaya di langit menyilaukan, dia masih tidak dapat melihat dengan jelas bahwa di dalam cahaya yang berharga itu, ada 18 orang perunggu yang tampaknya terbuat dari emas dan tembaga. Cahaya pada mereka bersinar, dan jelas bahwa mereka adalah harta karun yang langka. Tepat saat 18 pria perunggu ini muncul di hadapan Zhang Fan, hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Pada saat yang sama, perasaan berdebar-debar muncul tanpa alasan. Tidak bagus. Dalam benaknya, seruan Taoise Ku tiba-tiba muncul. Kemudian, Zhang Fan juga menemukan di mana letak masalahnya. Dalam sekejap, ruang tempat 18 orang perunggu itu tiba-tiba kabur, seolah-olah posisi dan gerakan mereka memiliki makna khusus. 18 sinar cahaya menyilaukan berkelap-kelip, dan pada akhirnya, berubah menjadi kabut, dan sosok 18 orang perunggu itu tidak dapat terlihat lagi. Yang menggantikannya adalah dunia yang diselimuti awan dan kabut. Lautan awan di langit berguncang karena angin, dan awan-awan putih itu bagaikan anjing, berubah-hubah tak terduga. Angin bertiup, awan dan kabut berubah, dan busur giok pun muncul. Awan yang menutupi langit berubah menjadi latar belakang busur giok, meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Seperti raksasa yang gigih menarik busur dan anak panah. Seberkas cahaya berubah menjadi anak panah, dan di ujung anak panah itu, tiba-tiba muncul cahaya dingin. Oh tidak. Serangan Cloud Sijadebo, cahayanya menembus langit dan bumi. Kekuatan ilahi pembentukan jiwanya tidak dapat menghindarinya, dan mengandalkan kecepatan dan kekuatan cahaya. Sungguh kuat. Kata-kata Taoise Huangsi tiba-tiba muncul di benaknya. Anak panah yang bersinar itu jelas adalah busur giok laut awan yang disebutkan oleh Taoise Huangsi. Cahayanya menembus langit dan bumi. Kaki. Karena tidak ada cara menghindarinya, maka saya tidak akan melakukannya. Zhang Fan membentuk pedang dengan jarinya dan menekannya di antara kedua alisnya. Inti emas tiba-tiba menyusut, dan kekuatan spiritual di tubuhnya langsung mendidih. Ledakan. Kekuatan guntur tak terlukiskan. Bahkan kilat pun tak dapat lebih cepat darinya. Ketika Zhang Fan menekan di antara kedua alisnya, panah cahaya itu berkedip dan menghilang. Ketika muncul kembali di depannya, panah itu hanya berjarak satu inci dari menusuk alisnya. Ketajaman dan dinginnya bahkan memotong rambut di antara kedua alisnya. Sampai saat itu, suara siulan anak panah yang menembus udara terdengar dari belakangnya. Ruang tempat anak panah itu melewatinya dikelilingi oleh lapisan riak, seolah-olah gelang yang terbuat dari awan diletakkan di atas bayangan anak panah, melipat gandakan kekuatan yang mengerikan itu. Dalam sekejap, tanggapan Zhang Fan akhirnya membuahkan hasil. Matahari merah muncul, berubah menjadi cincin cahaya yang tergantung di belakang kepalanya. Untuk sementara waktu, Zhang Fan yang sedang duduk bersila, tampak telah berubah menjadi matahari agung, dan keagungannya yang tak tergoyahkan pun terungkap. Cahaya matahari agung, yang padat seperti bola cahaya putih kemasan, mengembang dan bertabrakan dengan panah aurora yang berjarak satu inci dari alisnya. Korona Kali ini, korona diaktifkan sepenuhnya. Itu adalah pertarungan antara titik dan permukaan, pertarungan antara ketajaman dan ketebalan. Dalam sekejap, roda matahari besar berubah menjadi bola cahaya yang lebarnya ratusan kaki. Di depannya, ada depresi yang dalam, disitulah panah aurora berada. Yang terbaik, yang terbaik. Suara keruntuhan datang dari pusat bola cahaya, seolah-olah sutrasu sedang terkoyak dan langit serta bumi sedang terkoyak. Setelah melepaskan serangan yang menggemparkan ini, 18 manusia perunggu langsung menghilang dan kembali ke tubuh Daois Jiguang. Jiwa Daois Jiguang tiba-tiba bergetar saat dia melihat ke arah pusat bola cahaya. Dia terkejut karena Zhang Fan bisa langsung meledak dengan pertahanan yang begitu mengejutkan. Sekarang keduanya terkunci dalam kebuntuan, itu adalah momen hidup dan mati. Secara bertahap, sebuah ledakan terdengar. Wajah Daois Jiguang langsung menunjukkan sedikit kegembiraan, tetapi dalam sekejap mata, kegembiraan ini membeku di wajahnya. Di bawah tatapannya yang tidak percaya, depresi dalam cahaya putih kemasan itu langsung menghilang tanpa jejak. Kemudian, bola cahaya itu menyusut dan berubah menjadi lingkaran cahaya, tergantung di belakang kepala seseorang. Zhang Fan Zhang Fan, yang muncul di hadapan Daois Jiguang, perlahan berdiri. Tatapan mereka bertemu, dan kesombongan di matanya bahkan lebih mencolok dan tak tertahankan daripada lingkaran cahaya yang menyilaukan. Di bawah lingkaran cahaya di belakang kepalanya, Zhang Fan yang berdiri dan tampak seperti dewa yang turun ke dunia, berteriak dengan dingin, tidak sopan jika tidak membalas. Daois Jiguang, terimalah serangan dariku juga. Jika bukan karena reaksinya yang cepat dan corona dunia, dia pasti sudah mati seketika karena anak panah yang ditembakkan oleh Daois Jiguang tadi. Bahkan dengan kelicikan Zhang Fan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak membalas? Sebelum dia selesai berbicara, suara burung gagak bergema menembus awan dan langsung naik ke sembilan langit. Sembilan matahari yang bertengger di sembilan matahari tiba-tiba melambai, dan sembilan matahari melayang di langit. Burung gagak emas menari, dan nyala api kemasan matahari meledak keluar dari pohon fusang, berubah menjadi semburan pelangi emas yang merusak. Dengan momentum menembus matahari, ia bergegas menuju Taois Jiguang. 517. Pelangi emas, api nirwana, dan cahaya matahari menyatu menjadi aliran deras yang dahsyat. Dalam sekejap, aliran itu melintasi jarak ribuan kaki dan mengalir deras ke bawah. Di ujung pelangi emas, wajah Taois Jiguang sehitam air. Dia menyilangkan tangannya di depan dada dan mendorongnya keluar. Dalam sekejap, pelangi emas yang melintasi langit dan bumi tampaknya menghubungkan dua orang yang sedang terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Dengan teriakan keras, pendeta Jiguang tidak lagi peduli dengan situasi Yao failing. Kekuatan spiritual yang telah ia kembangkan selama ratusan tahun tiba-tiba mengembun di telapak tangannya dan menghadapi pelangi emas yang merusak secara langsung. Dengan satu serangan, kekuatan seorang kultifator formasi inti puncak terungkap sepenuhnya. Apa itu puncak kultifator formasi inti? Hanya dengan mengintip ke dalam alam Naschen Sol dan memahami kekuatan magis suatu domain, seseorang dapat dianggap sebagai kultifator core formation puncak. Mereka hanya selangkah lagi dari alam Naschen Sol. Di antara telapak tangan Taois Jiguang, cahaya merah menyala mengalir turun seperti bima sakti dan meraung seperti naga gila. Cahaya itu berubah menjadi semburan api dan bertabrakan dengan pelangi emas. Dalam sekejap, terdengar suara gemuruh dan ledakan. Awan dan kabut juga terbakar, dan laut mendidih. Di bawah kekuatan mengerikan satu serangan, secara bertahap menjadi kekuatan yang dapat mengubah dunia. Ini masih di dalam dunia kabut yang tak terbatas dan hampa kehidupan. Jika berada di dunia luar, maka hantaman seperti itu tidak akan ada bedanya dengan bencana alam. Itu melambangkan pemusnahan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan penampakan bumi akan berubah karenanya. Domain Jiwa Baru Di sisi lain pelangi emas, Zhang Fan tak dapat menahan diri untuk tidak mengencangkan cengkramannya pada Nine Planet Spark. Tatapan matanya serius. Pada saat ini, kekuatan dahsyat Taois Jiguang sudah tidak perlu diragukan lagi. Ia memang berada di puncak alam formasi inti. Tidak heran ia adalah seorang ahli top yang hampir berhasil menembus alam jiwa baru lahir dua kali. Dengan telapak tangannya sebagai sumber dan bagian tengah pelangi emas sebagai ujung lainnya, separuh pelangi emas lainnya berubah menjadi dunia berapi yang dipenuhi aurora. Di ruang itu, aurora tampak ada di mana-mana, bergerak maju mundur dan pecah. Awan di langit, pelangi emas yang begelombang, dan ruang yang akan runtuh semuanya penuh dengan lubang di bawah aurora yang memenuhi langit. Pelangi emas yang merusak adalah serangan terkuat Zhang Fan dengan kekuatan gagak emas berkaki tiga dan sembilan cahaya bertengger matahari dari pohon fuso. Dia hampir mati. Dalam hal kekuatan spiritual murni, belum lagi aurora polaris yang berada di puncak alam formasi inti, bahkan monster tua alam jiwa baru lahir tidak akan dapat menahannya dengan mudah. Akan tetapi, kesenjangan antara alam tidak pernah bisa diukur berdasarkan kuantitas kekuatan spiritual. Sungguh domen api aurora yang hebat. Melihat separuh api aurora dan separuh pelangi emas, seluruh dunia seakan terbelah menjadi dua bagian. Zhang Fan menghela napas panjang dan memuji dalam hati. Wilayah api aurora yang diperlihatkan aurora polaris saat ini, meski jika dibandingkan dengan wilayah yang diperlihatkan oleh seorang master taois jiwa baru lahir sejati, seluruh dunia berubah, namun itu juga merupakan wilayah kendali yang kecil, tidak kalah dengan kekuatan sihir pedang kejam di masa lalu. Musuhnya sangat kuat, tetapi Zhang Fan tidak kecewa sedikitpun. Sebaliknya, dia sangat puas dengan situasi di depannya. Dia berbeda dari aurora polaris, Huang Xi, dan Yao Feiling. Dia tidak memiliki tanggung jawab apapun, juga tidak memiliki hubungan apapun dengan tujuh dewa abadi di luar negeri. Tujuannya hanyalah gunung lonceng batu. Selama dia bisa mendapatkan benda ini, yang lainnya hanyalah awan yang berlalu, mengapa dia harus peduli tentang itu. Oleh karena itu, sudah cukup baginya untuk menunda daois polaris ini. Tidak perlu baginya untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Jika dia menggunakan semua metodenya dan terluka parah, bahkan jika dia membunuh aurora polaris, itu akan memengaruhi pengumpulan Stoney Bell Mountain. Maka, keuntungan tidak akan menutupi kerugian. Dalam situasi ini, Zhang Fan bisa merasa puas, tetapi aurora polaris tidak. Melihat wajahnya tiba-tiba memerah, darah kinya melonjak, dan api membumbung tinggi, seolah-olah dia akan menunjukkan kekuatan magis. Ekspresi Zhang Fan juga tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Tepat pada saat ini, ekspresi daois polaris tiba-tiba berubah. Warna merah cerah yang awalnya muncul di wajahnya memudar seperti air pasang, dan jejak keterkejutan muncul. Hmm, ada apa? Saat keraguan melintas di benak Zhang Fan, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke belakang. Apa? Dalam sekejap, wajahnya berubah pucat karena terkejut, persis seperti wajah daois polaris. Ribuan kaki di belakang mereka berdua juga merupakan tempat di mana Taoise Huang Xi dan Yao Fei Ling sedang bertarung. Tempat itu telah tertutup kabut tebal dari awal hingga akhir, dan tidak dapat terlihat dengan jelas. Meskipun telah ditekan oleh Earth-Overturning Cell milik daois polaris untuk sesaat, itu tidak dapat melakukan apapun terhadap kekuatan magis mereka berdua. Permukaan laut yang luas terus-menerus dibombardir oleh akibat serangan mereka. Kabut tidak hanya tidak berkurang, tetapi menjadi semakin padat, seolah-olah sejumlah besar air laut telah dipindahkan ke udara. Pada saat ini, kabut yang memenuhi langit tidak lagi putih dan berembun. 99 persen ruang dan hampir seluruh kabut telah diwarnai dengan warna merah yang menawan. Warna merah terang ini terus menyebar dan menjadi semakin tebal. Dalam sekejap, kabut yang menutupi jarak beberapa mil itu seperti awan yang terbakar dan terus menyala. Kadang-kadang, percikan api yang tersebar bahkan dapat terlihat muncul dari kabut. Itulah tarian api di dalam air. Mengaum. Tepat saat Taoise Aurora Polaris dan Zhang Fan menoleh ke belakang dengan kaget, suara gemuruh yang menggetarkan bumi terdengar dari kobaran api yang menari-nari di air dan awan yang terbakar di kabut. Riak-riak yang tak terlihat bergetar di dalam kabut, menarik kabut merah menyala yang tak terhitung jumlahnya dan secara bertahap mengubahnya menjadi saat padat. Ledakan. Seolah-olah mata dunia tiba-tiba muncul di tengah kabut. Bahkan segel pembalik bumi milik Taoise Polaris hanya dapat menekan dan tidak membubarkan kabut tebal itu. Dalam sekejap, kabut itu menghilang tanpa jejak dan dunia menjadi jernih. Tidak ada lagi rintangan sejauh mata memandang. Ini, Huang Xi. Baik Zhang Fan maupun Taoise Polaris hampir tidak dapat mempercayai mata mereka. Sosok di depan mereka yang meraung ke langit adalah Taoise Huang Xi. Pada saat ini, sosok yang muncul di hadapan mereka seluruhnya berwarna merah menyala. Terlepas dari apakah itu warna rambut atau kulitnya, bahkan ketika dia membuka mulut dan mengembuskan napas, itu membentuk riak api. Bagaimana mungkin dia masih manusia? Jelas dia adalah dewa iblis yang berapi api. Yang lebih mengejutkan mereka bukanlah hal ini, melainkan kaki orang tersebut. Di bawah kaki Huang Xi bukanlah kehampaan, juga bukan awan atau kabut, melainkan warna merah menyala yang memenuhi seluruh bidang penglihatan mereka. Ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah serius. Ia melihat kekejauhan dan melihat bahwa di bawah kaki Taoise Huang Xi, api tampak telah terkompresi secara ekstrim, berubah menjadi cairan padat yang mengalir perlahan. Jika tidak menggelembung, itu adalah api yang mengamuk yang membumbung ke langit. Transformasi api menjadi cairan ini tidak seperti magma yang terbentuk dari campuran tanah dan batu. Sebaliknya, itu adalah api paling murni yang telah disempurnakan hingga tingkat ekstrim. Sekalipun api biasa dijadikan pondasinya, lautan api yang terbentuk sedemikian rupa itu dapat meletus dengan kekuatan yang tidak kalah dengan api surgawi. Domain api. Keheranan di mata Zhang Fan tidak bisa lagi disembunyikan. Dibandingkan dengan Huang Xi, kekuatan yang ditunjukkan oleh Taoise Aurora Polaris tadi berada pada level yang sama sekali berbeda. Kekuatan semacam ini yang mencakup segalanya dan dapat mengubah segalanya di dunia dalam sekejap mata untuk membentuk domain keilahiannya sendiri adalah sesuatu yang hanya pernah disaksikan Zhang Fan sekali dari Taoise Ku. Ini adalah domain kemampuan ilahi jiwa baru lahir yang sesungguhnya. Huang Xi, apakah dia seorang jiwa baru lahir yang sempurna? Bagaimana itu mungkin? Nah, itu belum semuanya. Perhatikan baik-baik dan berhati-hatilah. Suara Taoise Ku terdengar. Dia tidak menyangkal dugaannya. Sebaliknya, keseriusan dalam suaranya tampak mengandung makna, mengungkapkan kegugupan di hatinya. Begitu dia selesai berbicara, pemandangan mengejutkan terjadi di belakang Taoise Huang Xi. Raungan itu berhenti dan Taoise Huang Xi menundukkan kepalanya. Di belakangnya, api yang tak terbatas meledak. Kekuatan api murni terkondensasi dan berubah menjadi bayangan ilusi raksasa yang menghubungkan langit dan bumi. Bayangan ilusi raksasa itu menghubungkan langit dan bumi. Seolah-olah saat ia mengangkat kepalanya, itu akan menjadi puncak surga. Dalam sekejap, ia memenuhi seluruh bidang penglihatan Sang Fan. Saat api berkumpul dan kekuatan spiritual memadat, gambaran ilusi raksasa api berangsur-angsur menjadi jelas. Rambutnya, yang tampak seperti ditenun dari api, diikat dalam kepang-kepang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Rambutnya mengjulang ke langit, seolah-olah ada angin kencang yang bertiup menerpa wajahnya. Seluruh tubuhnya berwarna perunggu, dengan semburat kemerahan. Dia tampak seperti raksasa yang terbuat dari tembaga dan besi, dan terbakar panas ketika diletakkan di atas api. Jika itu adalah gambaran ilusi yang terbentuk dari kekuatan spiritual dan api biasa, tentu saja itu bukan apa-apa. Sang Fan tidak akan mempedulikannya. Namun, yang ada di depannya sama sekali berbeda. Tubuh asli Taoise Huang Si menundukkan kepalanya dan tidak bergerak sama sekali. Jika bukan karena auranya yang masih ada, orang tidak akan melihatnya sebagai orang yang hidup. Gambaran ilusi itu adalah kebalikannya. Alis yang terbentuk dari api itu sangat hidup. Wajahnya yang dipahat memiliki pesonanya sendiri. Saat melihat sekelilingnya, orang bahkan bisa merasakan kesedihan dari matanya. Seolah-olah telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya melihat cahaya matahari lagi. Menatap raksasa api yang berdiri gagah di antara langit dan bumi, merasakan keganasan yang seakan-akan ingin membuat lubang di langit dan bumi, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Sang Fan. Dia adalah Dewa Api, Hubilai. Bukankah roh primordialnya runtuh dan dia mati? Pada mulanya itu merupakan ide yang tidak masuk akal, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, itu menjadi semakin masuk akal. Jika bukan karena Dewa Api, Tauis Huangsi tidak akan mengetahui begitu banyak rahasia tentang tujuh dewa. Apa yang dia katakan sebelumnya dapat dikatakan berasal dari asal yang sama. Kemungkinan besar, Pulau Kabut tersembunyi, Istana Api Langit, dan bahkan Tauis Aurora Polaris akan tahu banyak. Namun, pada saat-saat terakhir, pertanyaan Huangsi kepada Yao Feiling sama sekali berbeda. Jika dia tidak ada di sana secara langsung, dia tidak akan dapat mengetahui segalanya. Seperti yang dikatakan Yao Feiling, dengan status Huangsi, bagaimana dia bisa mengetahui hal-hal ini. Jika itu adalah Dewa Api, maka semuanya akan masuk akal. Runtuhnya roh primordial Dewa Api mungkin benar. Orang-orang di Istana Api Langit pasti tahu tentang ini. Namun, kematian total roh primordial adalah cerita sepihak dari Tauis Huangsi. Dewa Api, itu benar-benar kau. Tepat saat Zhang Fan tengah menebak-nebak dan perlahan-lahan sampai pada suatu kesimpulan, sebuah suara penuh kebencian tiba-tiba terdengar dari sudut lautan api yang tak terbatas. Ketika menoleh, dia melihat bahwa di alam Dewa Api yang tak terbatas, ada tanah suci kecil. Teratai emas tumbuh dari tanah dan bidadari menyebarkan bunga. Itu seperti surga. Ketika menoleh, dia tidak bisa menahan perasaan seolah-olah dia sedang melayang. Kamu tidak mati. Suara yang datang dari tanah suci itu terdengar familiar sekaligus asing. Namun, perasaan yang tak tertandingi indahnya itu mirip dengan milik Yao Fei Ling. Tepat pada saat ini, suara gemetar tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Cheng Suan, Cheng Suan, apakah itu benar-benar kamu? Seorang pakar top di puncak tahap formasi inti begitu gembira hingga dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya. Cheng Suan, Yao Cheng Suan. Ekspresi Zhang Fan berubah saat dia melihat dengan terkejut. 518. Cheng Suan, Yao Cheng Suan. Ekspresi Zhang Fan berubah saat dia melihat dengan terkejut. Pendeta Tao Huang Si sepertinya pernah samar-samar menyebut Yao Cheng Suan sebelumnya, mengatakan bahwa dia seratus kali lebih cantik daripada Yao Fei Ling. Dia adalah tokoh berpengaruh di dunia kultifasi luar negeri saat itu, dan juga cinta sejati dan rasa sakit pendeta Tao Ji Guang. Karena orang inilah dia berhenti maju ke tahap pembentukan inti dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk mencapai tahap jiwa baru lahir. Mengapa dia ada di sini? Bukankah dia sudah lama meninggal? Zhang Fan curiga, tetapi dia tidak pernah meragukan keaslian identitasnya. Jika pendeta Ji Guang bahkan bisa salah mengenali orang yang begitu penting dalam hidupnya, maka surga pasti telah membutakannya sehingga dia memiliki kultifasi yang luar biasa hari ini. Tepat pada saat ini, ledakan keras mengguncang langit dan bumi. Pelangi emas dan aurora fire domain langsung runtuh. Energi spiritual yang kacau dan api yang ganas bagaikan meteor besar yang menghantam permukaan laut dengan keras. Sebelum memasuki laut, ia berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya seperti hujan meteor, indah dan mempesona. Hasil ini tentu saja disebabkan oleh Taoise Ji Guang yang secara bertahap mulai menguasai keadaan, tiba-tiba menjadi terganggu dan kehilangan kendali atas kekuatan gaibnya. Suara yang memekakan telinga itu terdengar di sampingnya, tetapi pendeta Ji Guang, yang secara pribadi menyebabkan semua ini, tampaknya tidak mendengarnya. Ekspresinya linglung saat dia berjalan melewati Zhang Fan selangkah demi selangkah, seolah-olah dia ingin langsung melangkah ke wilayah api yang tak terbatas. Hem. Telapak tangan Zhang Fan sedikit bergetar. Lingkaran spirit ki muncul samar-samar, siap menyerang kapan saja. Saat ini, situasi Tao Ji Guang jelas tidak benar. Dia tampak linglung dan linglung. Jika dia menyerang sekarang, bukan tidak mungkin baginya untuk membunuh ahli top ini dengan satu pukulan. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, Zhang Fan perlahan menarik telapak tangannya dan melepaskan kesempatan langkah ini. Tentu saja ini bukan karena dia berhati lembut atau karena dia sangat mementingkan kepahlawanan dan tidak memanfaatkan orang lain saat mereka dalam bahaya. Sejak dia mulai berkultivasi, dia telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Begitu dia menyerang, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pria, wanita, tua dan muda semuanya dikecualikan, belum lagi Taoise Ji Guang saat ini. Ada alasan lain yang membuatnya membuat keputusan seperti itu. Mengikuti pandangan Sang Taoise Aurora Polaris, dia melihat wajah yang sangat cantik dan tersenyum muncul di depannya di sudut alam dewa api yang terjebak dalam kesulitan. Kulitnya lembut, alisnya halus, dan dia memiliki senyum yang manis. Matanya yang indah dipenuhi dengan antisipasi. Dia jelas tahu bahwa identitas orang ini luar biasa, dan kata-kata dingin sebelumnya masih terngiang di telinganya. Meskipun mereka dipisahkan oleh domen dewa api yang tak terbatas, dan panasnya begitu tinggi sehingga udara pun terdistorsi, dia tetap tidak bisa menahan perasaan bahwa dia berada di sisi lain air. Raksasa. Zhang Fan menarik napas dalam-dalam, seolah ingin menarik pikirannya keluar dari pusaran tertentu. Keindahan seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan di dunia fana. Bahkan para peri di surga pun tidak akan semenarik dia. Dia hanyalah iblis yang dapat memikat semua makhluk hidup. Setiap kerutan dan senyumnya dapat menyesatkan orang. Itu seperti aurora di depannya. Di bawah kakinya jelas merupakan wilayah Naschen Sol, tetapi dia tampaknya tidak menyadarinya. Jika bukan karena suara yang memasuki telinganya, dia mungkin akan terus tenggelam di dalamnya sampai dia terbakar menjadi abu. Dewa api, kita sudah tidak bertemu selama puluhan ribu tahun. Kau masih saja sombong seperti sebelumnya. Aduh. Saat dia berbicara, wajah Yao Cheng Suan tiba-tiba menjadi kabur, seolah-olah air beriak ditiup angin sepoi-sepoi. Sosok cantik yang terpantul di sana juga menjadi kabur. Ketika menjadi jelas, itu adalah wajah yang berbeda. Yao Fei Ling. Pada saat ini, yang muncul di hadapan semua orang adalah wajah Yao Fei Ling yang sudah dikenalnya. Bahkan rasa iba di antara kedua alisnya tidak berkurang sedikitpun. Begitu suara, Yao Fei Ling, jatuh, dan sebelum Dewa Api sempat menjawab, Taoiz Jiguang tiba-tiba terbangun. Ia menatap sosok yang sedikit menghilang di tanah suci dengan tak percaya. Bagaimana Yao Cheng Suan bisa berbicara dengan nada seperti itu? Bagaimana mungkin Yao Cheng Suan, yang baru meninggal seratus tahun lalu, memiliki keakraban seperti itu dengan seseorang dari puluhan ribu tahun lalu? Meskipun Taoiz Jiguang tergila-gila, dia tetaplah putra surga yang sombong. Dia masih memiliki tingkat penilaian tertentu dan segera terbangun. Kamu bukan Cheng Suan. Bicaralah, apa yang kamu lakukan pada Cheng Suan. Kemarahan Taoiz Jiguang membumbung tinggi ke langit. Segel pembalik bumi muncul, dan tekanan besar menekan ke bawah. Bahkan domain Dewa Api sedikit bergetar. Melihat pemandangan ini, senyum pun tersungging di wajah Zhang Fan. Jika dia menyerang sekarang, dia hanya akan memiliki satu musuh yang berkurang. Namun dalam situasi ini, dia akan memiliki satu rekan lagi. Kenapa tidak? Begitu dia melihat tanah suci domain kebahagiaan, dia tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa ditunjukkan Yao Feiling. Dengan contoh reaksi abnormal Dewa Api dan Taoiz Aurora Polaris, jika dia masih tidak bisa bereaksi tepat waktu, maka dia akan malu dengan seratus tahun hidupnya dan penempaan kematian. Yao Cheng Suan, hahaha. Dewa Api tiba-tiba mendonga ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Saat suaranya mengguncang alam semesta, perasaan yang familiar muncul di hati Zhang Fan. Itu bukan tawa Dewa Api, tetapi tawa Taoiz Huang Si. Pikiran ini muncul tanpa alasan. Dia adalah Yao Cheng Suan, tetapi dia juga bukan Yao Cheng Suan. Nak, buka matamu dan lihatlah. Kau telah tergila-gila padanya selama ratusan tahun, mengorbankan alam jiwa baru lahir, dan mengorbankan nyawa ratusan kultifator alam formasi inti hanya karena satu kalimat. Untuk apa semua ini? Tidak, bukan seperti ini. Bukan seperti ini. Pendeta Tao Aurora Polaris bergumam pada dirinya sendiri. Seolah-olah dia adalah orang yang hampir tenggelam yang berpegangan pada sedotan terakhir yang menyelamatkan hidupnya. Dia menatap lekat-lekat sosok cantik di tanah suci kebahagiaan, berharap mendengar penyangkalan. Bahkan jika itu hanya gelengan kepala, itu tetap akan baik-baik saja. Keheningan, yang menyambutnya hanyalah tatapan dingin dan sunyi. Seolah-olah dia sedang melihat seekor anjing yang tenggelam dan berjuang di dalam air. Tatapan ini seperti tongkat kayu yang menghantamnya. Hati Taois Aurora Polaris langsung hancur. Yaoji, Dewi Yaoji. Nama yang melambangkan kebangsawanan muncul di benak Zhang Fan. Melihat tatapan mata kosong Taois Jiguang, Zhang Fan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya dalam diam. Orang ini sudah lumpuh. Hah. Yaoji, Yaoji, kenapa kamu berbeda? Perkataan Dewa Api selanjutnya membuktikan dugaan Zhang Fan. Itu benar-benar dia. Dewi Yaoji. Yaoji adalah dia. Dewi-dewi dari generasi ke generasi adalah dia. Yao Cheng Xuan adalah dia. Yao Fei Ling juga adalah dia. Menakutkan. Setiap kali teringat kejadian itu, tiba-tiba hati Zhang Fan dipenuhi rasa kagum. Wanita macam apa dia? Saat itu, dia memiliki enam kultifator alam semi-dewa di telapak tangannya. Pertama, dia menyatukan semua orang dan memanfaatkan kecerobohan semua orang. Dia memfetoh saran yang masuk akal dari Dewa Api dan meninggalkan kesempatan bagi Iblis luar angkasa. Kemudian, dia mengulur waktu, menyebabkan keempat kultifator alam formasi jiwa tewas dalam pertempuran. Satu-satunya hal yang tidak dia duga adalah bahwa ketika keempat kultifator alam formasi jiwa itu mati, mereka akan menyebabkan kerusakan yang begitu besar pada Iblis-Iblis luar angkasa. Untuk menghentikan Zhang San dan Raja Api melampiaskan amarah mereka, dia harus mengorbankan tubuhnya untuk menutup sebagian celah di langit. Itu bukan akhir dari segalanya. Dia bahkan membuat rencana cadangan dan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk membunuh dua kultifator alam formasi jiwa terakhir. Jika bukan karena formasi jiwa pegunungan dan sungai di luar kabut sebenarnya adalah pedang kura-kura hitam Gui Utara ke-9, pedang suci yang dapat menekan langit dan bumi, segel ini tidak akan bertahan lama. Dalam puluhan ribu tahun berikutnya, atas nama kebenaran, dia menikmati reputasi sebagai peri, dan melakukan hal-hal dalam kegelapan. Bahkan jika ada perbedaan antara musuh dan musuh, itu tidak menghentikannya untuk berkata, mengerikan. Mengerikan. Jika saat itu terjadi, tidakkah kamu akan memberi isyarat kepada orang bodoh itu untuk terus bekerja untukmu? Bukankah pegunungan dan sungai di balik kabut dan busur diok laut awan seperti ini? Sementara Zhang Fan terkejut melihat betapa mengerikannya Dewi Yao Ji, kata-kata Raja Api berlanjut. Mungkinkah kamu bosan bermain setelah bertahun-tahun? Perkataan Raja Api penuh dengan ejekan, tetapi ada juga keraguan yang tulus. Mungkin dia tidak mengharapkan jawaban apapun. Saat dia berbicara, tekanan spiritual yang kuat keluar dari tubuh ilusinya yang besar. Lautan api yang tak terbatas juga beriak, lapis demi lapis, dan menekan domain Elysium. Hum! Sambil mendengus dingin, Yao Ji melambaikan tangannya yang lembut, meninggalkan jejak putih di udara. Kemudian, teratai emas muncul di tanah dan berubah menjadi penghalang untuk melawan. Kemudian, dia berkata perlahan, bagaimana aku bisa bosan? Kalian manusia bisa dimanfaatkan oleh orang-orang di outer area hanya demi sehelai kulit, beberapa kata kosong, dan sebuah senyuman. Aku tidak akan bosan melakukannya bahkan jika kalian melakukannya selama 100 juta tahun. Tapi itu tidak diperlukan lagi. Suara Yao Ji masih seindah suara alam, tetapi makna di dalamnya semakin dingin. Hai manusia yang hidup di dunia tanpa batas. Bagaimana Anda bisa memahami rasa sakit di wilayah luar? Sepasang tangan lembut terulur, lalu 4 titik cahaya kemasan menyambar keluar, melesat melintasi langit, lalu berubah menjadi kuncup bunga kemasan. Heaven Flames? Selain Heaven Flames, masih ada lagi Heaven Flames. Ada banyak sekali iblis dan binatang aneh. Batu adalah rumah, sedikit air adalah tanah yang murni. Kuncup bunga pun jatuh ke tanah dan mekar seketika. Bagaimana denganmu? Lingkunganmu sangat baik, tetapi kamu tidak mau maju. Kamu hidup dan mati untuk hal-hal yang tidak penting. Kamu tidak mengerti sakitnya hidup dan kebebasan dari kematian. Empat bunga teratai emas mekar dengan sangat indah. Di bawah cahaya kemasan yang menyilaukan, empat sosok hijau perlahan berdiri dari kepala bunga teratai. Kami, suku-suku di wilayah luar, akan menduduki dunia ini. Kalian tidak pantas menerimanya. Mereka berempat, empat orang yang akrab. Sekalipun itu seratus juta tahun, kamu tidak akan bisa lari dari hari itu. Keempat orang itu menyebar, melangkah dengan langkah misterius seolah mencari arah. Kemudian, mereka duduk bersilah. Di atas kepala mereka, muncul sebuah hantu, yang tampak seperti roh primordial seorang kultifator. Hari ini, aku, Yaoji, bersumpah untuk membunuhmu di sini sebagai pengorbanan terakhir. Aku akan menghancurkan segel ini sepenuhnya dan memberi kesempatan kepada suku-suku di daerah luar untuk hidup. Bahkan jika aku mati sepuluh ribu kali, aku tidak akan menyesalinya. Enam kata sederhana dilemparkan ke tanah dengan suara logam dan batu. Begitu dia selesai berbicara, keempat sosok hijau, yang tampak seperti dewa baru di atas kepala mereka, tiba-tiba meraung ke langit. Tidak ada suara yang terdengar, seolah-olah semua suara telah ditransmisikan ke dunia lain. Riak-riak itu seperti terowongan yang melesat ke langit. Ledakan Seberkas cahaya ungu jatuh dari langit, seperti pilar yang menghubungkan langit dan bumi. Di pilar cahaya, api ungu mengembun, dan ribuan bunga teratai berguguran. 519 Cahaya ungu itu misterius dan menyilaukan. Teratai api ungu jatuh dari langit, menciptakan kabut yang samar. Cahaya ungu ini muncul seolah-olah dapat menembus langit dan bumi, dan ia memilih waktu ini untuk muncul. Tidak diragukan lagi itu adalah kartu trufnya. Zhang Fan mengetahui hal ini, dan Dewa Api, yang telah mendominasi dunia puluhan ribu tahun yang lalu, tentu saja lebih mengetahui hal ini. Dengan teriakan dingin, seperti embusan angin yang tiba-tiba, di domain Dewa Api, gelombang api melonjak, dan gelombang besar menghantam domain Elysium. Dalam sekejap, ribuan teratai emas musnah, dan seluruh domain Elysium terekspos di depan Zhang Fan. Itu dia. Pada saat ini, tanpa gangguan teratai emas, Zhang Fan melihat wajah keempat sosok hijau untuk pertama kalinya. Tiga orang pertama, seperti dugaannya, adalah murid-murid pulau Chong Loo dan gunung luar yang sebelumnya pernah muncul di samping Yao Feiling. Namun, orang keempat berada di luar dugaannya. Lebih lama. Gadis mungil dan manis itu adalah longer yang pernah dilihatnya di pulau kabut tersembunyi. Itu dia. Zhang Fan diam-diam menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tidak ada hubungannya dengan gadis itu, melihat gadis secantik itu jatuh ke dalam kondisi seperti itu, bahkan hati yang keras pun tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Pada saat ini, jika dia masih percaya pada teknik pergantian sum-sum, maka sia-sia saja dia menjadi seorang kultifator abadi. Melihat situasi keempat orang ini, jelas bahwa itu adalah semacam mantra yang merasuki jiwa. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah kekuatan magis dari wilayah luar, dan itu tidak tampak terlalu kuat, jadi itu tidak terlihat di luar. Baik itu dewa api atau dia, tidak satupun dari mereka merasakan apapun. Namun, pada saat ini, ketika teknik hebat itu digunakan, semuanya tidak diragukan lagi terungkap. Yang paling jelas adalah bahwa Longer sering menatapnya dengan tatapan aneh. Sejak saat dia muncul hingga sekarang, tatapan itu tidak pernah muncul lagi. Gambaran maya di atas kepala keempat orang tersebut, yang seperti roh primordial, merupakan bukti kerasukan jiwa. Teknik pengubahan sum-sum tulang apa? Itu jelas mantra untuk menguasai jiwa. Selama bertahun-tahun, berapa banyak orang yang istana api langit menggunakan metode ini untuk mengendalikannya. Dewa api tiba-tiba menjadi marah. Tubuhnya yang besar melangkah maju, dan dalam sekejap, bumi dan gunung berguncang, seolah-olah dunia akan runtuh. Tidak banyak. Jika ada roh di surga, suatu hari kamu akan melihatnya. Yao Ji terkekeh. Sosoknya berubah, dan kini tidak hanya Yao Fei Ling dan Yao Cheng Suan. Pada saat yang sama, suaranya berubah, dan setiap kata berbeda. Itu seperti suara menggoda yang sunyi. Ledakan. Begitu suara Yao Ji menghilang, teratai api ungu berhamburan di langit. Dalam cahaya yang samar dan berbintik-bintik, sosok-sosok cantik yang tak terhitung jumlahnya muncul, bernyanyi dan menari di alam Elysium. 99. Dalam sekejap mata, Zhang Fan menyapu pandangannya dan melihat sosok-sosok cantik menari di domain tanah suci dengan jelas. Termasuk Yao Fei Ling dan Yao Cheng Si, ada tepat 99 orang. 100 reinkarnasi, inkarnasi iblis surgawi. Hampir 100 suara Yao Ji akhirnya menyatu menjadi satu, berubah menjadi suara magnetis yang dapat menggerakkan jiwa orang-orang. Suara itu lembut tetapi dalam, penuh kasih sayang, dan murni. Suara itu seperti suara terindah di dunia. Begitu memasuki telinga orang-orang, mereka hampir ingin menutup telinga mereka dan menyimpan suara surgawi ini selamanya. 99 sosok cantik ini rupanya adalah 99 reinkarnasi Yao Ji yang menggunakan teknik rahasia penjelmaan iblis surgawi. Namun, mengapa dia menyebutnya 100 reinkarnasi? Begitu Zhang Fan ragu, Yao Ji memberinya jawaban. Takdir, takdir. Surga itu tidak adil. Kalian manusia diuntungkan oleh surga dan bumi. Kalian secara alami memiliki nasib yang hebat. Jika tidak, 100 reinkarnasiku tidak akan kehilangan satu nyawa tanpa alasan, dan aku tidak akan kehilangan satu jiwapun. Jika tidak, dengan inkarnasi iblis surgawi, aku bisa saja menghancurkan pengekangan langit dan bumi sendirian. Aku bisa saja membuka celah di langit untuk menyambut suku alienku ke dunia manusia. Untungnya, aku sudah menyiapkan dua cara. Selama aku bisa membunuhmu di sini, formasi pengorbanan akan cukup untuk membuka gerbang surga. Haha. Yao Ji tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia sudah gila. Mungkin karena kerja kerasnya selama puluhan ribu tahun, dia ingin berbicara dengan musuh-musuhnya sebelum mereka meninggal. Tanpa diminta Zhang Fan dan Dewa Api, dia menceritakan semuanya kepada mereka. Benar-benar lelucon. Nasib suku manusia kita berasal dari darah kaisar suci kita. Bagaimana mungkin itu tidak adil? Pendeta Tao itu mendengus jijik mendengar kata-kata Yao Ji. Zhang Fan juga setuju dengannya, tetapi dia tidak ingin mengatakan lebih banyak lagi. Situasi di depan mereka telah berubah tanpa bisa dikenali. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkannya sebagai kekacauan. Sementara Yao Ji tertawa terbahak-bahak, sebuah mata air jernih muncul entah dari mana di wilayah tanah suci. Ribuan bunga teratai emas mekar dan menyebar dengan cepat. Seluruh wilayah tanah suci meluas, terus-menerus menempati ruang wilayah Dewa Api. Tidak bagus. Alasan mengapa Zhang Fan tidak panik setelah melihat kekuatan Yao Ji adalah karena keberadaan Dewa Api. Sekarang, sepertinya setelah Yao Ji menyerap kekuatan 99 nyawa, kekuatannya begitu kuat sehingga dia bisa melawan Dewa Api. Ini merepotkan. Mustahil bagi Dewa Api untuk tidak terluka di wilayah Api Ungu. Mungkin Taoist Huang Xi melebih-lebihkan ketika dia mengatakan bahwa roh primordialnya telah runtuh, tetapi itu seharusnya tidak jauh dari kebenaran. Kalau tidak, mengapa dia harus bersembunyi selama bertahun-tahun? Jika kebuntuan ini terus berlanjut, yang tidak bisa bertahan sudah pasti bukan Yao Ji. Tentu saja, aku tidak bisa menaruh harapan pada orang lain. Zhang Fan tidak dapat menahan senyum pahit. Dia memusatkan perhatiannya dan melihat ke sekeliling. Niat terakhirnya untuk menonton pertunjukan akhirnya pudar. Dalam waktu singkat, situasi di langit berubah menjadi setengah lautan api dan setengah tanah suci terata emas. Kedua belah pihak berimbang. Meskipun mereka berimbang, pertempuran itu tidak berlangsung lama. Jelas terlihat, alam Dewa Api mundur inci demi inci di bawah tekanan domen tanah suci kebahagiaan. Api yang berkobar sebelumnya juga tampak melemah. Dewa Api, kau menjadi sangat lemah. Sepertinya kamu benar-benar terluka parah saat itu. Setelah berjuang selama puluhan ribu tahun, kamu benar-benar melemah sampai sejauh ini. Memikirkan kembali kejayaanmu di masa lalu, itu benar-benar membuatku mendesah. Para bidadari menebarkan bunga dan terata emas melayang di udara. Di dalam setiap terata emas, ada sosok yang tak tertandingi dan mempesona berdiri di atasnya, menari tanpa alas kaki. Di tengah tarian yang anggun, wilayah tanah suci perlahan-lahan menjadi lebih unggul. Yao Ji berdiri di atas terata emas tertinggi dan melihat ke bawah kedomein Dewa Api yang menyusut, serta sosok yang menjulang tinggi di dalamnya. Yao Ji, jangan bicarakan tentang kakak kita. Kau telah bereinkarnasi seratus kali dan membelah roh primordialmu. Kau bahkan belum menggunakan kekuatan penuhmu. Seberapa hebat kau dibandingkan denganku. Meskipun menghadapi situasi seperti itu, Dewa Api tampak masih percaya diri. Semangat kepahlawanannya tidak luntur saat dia tertawa dan membalas. Tidak kusangka dua ahli alam transformasi ilahi akan berakhir seperti ini. Surga benar-benar membodohi kita. Melihat pemandangan ini, Sang Taoise Pertapa mendesah. Sekarang, selama ada ahli alam jiwa baru lahir yang lumayan datang, mereka akan mampu mengalahkan mereka berdua pada saat yang sama. Di masa lalu, mereka mendominasi dunia. Sekarang, mereka sangat menyedihkan. Ya. Zhang Fan menganggup dan kemudian berkata, tapi itu masih masalah besar. Seperti yang dikatakan Dewa Api dan Yao Ji, mereka memiliki penilaian yang sama dengan Taoise Pertapa. Setelah puluhan ribu tahun, mereka menjadi sangat lemah. Kini, seluruh dunia seakan terbagi menjadi dua bagian. Satu adalah lautan api, dan satu lagi adalah tanah suci. Wilayah kekuatan ilahi jiwa baru lahir adalah keterampilan terkuat mereka. Di bawah pengaruh Taoise Pertapa selama bertahun-tahun, Zhang Fan kurang lebih memiliki pemahaman tentang metode pertarungan alam jiwa baru lahir. Pertarungan semacam ini yang hanya mengandalkan alam kekuatan ilahi hanyalah metode yang paling dasar. Tidak ada kekuatan ilahi, seni rahasia, harta karun kehidupan, dan sebagainya yang menyertainya. Dengan demikian, orang dapat membayangkan keadaan keduanya saat ini. Untungnya, ini adalah kasusnya. Jika keduanya memiliki 30% dari kekuatan mereka sebelumnya, akan lebih sulit bagi Zhang Fan untuk mengambil gunung lonceng batu dari bawah hidung mereka dan melarikan diri tanpa cedera. Bahkan sekarang, pertarungan antara dua orang kultifator tahap jiwa baru lahir di masa lalu bukanlah sesuatu yang bisa dia ganggu. Saat Zhang Fan tengah berpikir keras tentang apa yang dapat dia lakukan, dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan kilatan dingin melintas di matanya. Di tengah-tengah pertarungan antara alam dewa api dan alam tanah suci, setitik cahaya kemasan terbang ke arah Zhang Fan dan tawis aurora polaris tanpa sengaja, seakan-akan telah tertiup angin. Ketika sudah setengah jalan, cahaya kemasan tiba-tiba membumbung tinggi di angkasa dan sekuntum bunga teratai emas yang cantik pun mekar. Teratai emas yang cantik ini langsung berubah menjadi iblis yang mematikan. Tiba-tiba melepaskan seluruh kekuatannya dan menembus langit, membidik dada master aurora polaris. Yao Ji, kamu. Suara geram terdengar dari wilayah dewa api. Dalam sekejap, gelombang api besar membubung ke langit dan jatuh seperti gunung yang runtuh. Dalam adegan yang mengerikan ini, tawa Yao Ji masih tersisa. Dalam sekejap, raungan dewa api dan tawa Yao Ji berhenti bersamaan. Keduanya digantikan oleh teriakan burung gagak yang bersemangat, seolah-olah meminta pujian. Melihat ke arah suara itu, tidak jauh dari tawis aurora polaris, ada seekor burung besar dengan bulu berwarna emas gelap. Ia dengan bangga merentangkan bulu-bulunya, terutama tiga bulu emas di punggungnya. Seolah-olah ia takut orang-orang tidak akan memperhatikannya. Api menyembur dari cakarnya dan menutupi seluruh tubuhnya, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, dia menggigil dari waktu ke waktu, seolah-olah dia sedang berendam di sumber air panas. Peri Moling. Pada saat kritis, Peri Moling menghancurkan teratai emas yang mematikan itu dengan satu cakar. Zhang Fan, apa kabar? Di alam tanah suci, suara Yao Ji terdengar seperti dia sedang menggertakkan giginya. Saat bertarung dengan dewa api, dia tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam. Tujuannya sangat jelas. Dia ingin membunuh satu orang lagi untuk menyelesaikan pengorbanan terakhir, menghancurkan alam kabut dan alam api ungu, dan membiarkan retakan langit muncul kembali di dunia. Bagaimanapun, Master Aurora Polaris maupun Zhang Fan bukanlah orang yang mudah dihadapi. Namun, saat ini, Master Aurora Polaris sedang linglung, dengan kata-kata, datang dan bunuh aku, tertulis di dahinya. Tentu saja, dia tidak akan bersikap sopan. Namun, Zhang Fan telah menyadari hal ini dan mengatur agar Peri Moling menjaga di samping Master Aurora Polaris. Benar saja, dia memainkan peran kunci. Yao Ji, sebaiknya kau bertarung dengan dewa api. Kau tidak perlu khawatir tentang Master Aurora Polaris. Seolah-olah dia tidak mendengar ancaman dalam kata-kata Yao Ji, Zhang Fan melangkah maju dan berdiri di luar medan perang. Jika dia masih ingin bermain trik, dia harus terbang melewatinya. Baiklah, Zhang Fan, aku akan mengingatmu. Tunggu, aku akan membiarkanmu merasakan ekstasi. Begitu Yao Ji selesai berbicara, Zhang Fan tersenyum dan hendak membalas, tetapi tiba-tiba dia berhenti. Sebuah suara terdengar di telinganya. Rekan Taoise Zhang, apakah kau sudah menemukan pedang air absolut? 520. Rekan Taoise Zhang, apakah kamu telah menemukan pedang kepunahan air? Pedang air kepunahan, pedang penyu hitam ke-9 utara. Mengapa dia menanyakan hal itu? Tiba-tiba, pikiran Zhang Fan berubah dengan cepat. Ekspresinya menjadi serius, tetapi dia tidak menjawab. Dia hanya mengangguk sedikit dan berkata kepada Yao Ji dengan acuh-ta'acuh, aku menunggu instruksimu. Dia tidak peduli dengan reaksi Yao Ji. Dia berdiri diam, mengerutkan kening, dan tidak mengatakan apapun. Adegan dia melompat keluar dari air tidak luput dari perhatian Dewa Api dan Yao Ji. Dilihat dari runtuhnya dunia kabut, mereka dapat mengetahui bahwa pedang kura-kura hitam ke-9 utara berada di bawah laut. Itulah sebabnya Dewa Api menanyakan pertanyaan ini. Tidak masalah, yang penting adalah tujuan pertanyaannya. Ketika pedang kura-kura hitam terangkat, dunia kabut runtuh, segel terbuka, dan retakan langit muncul kembali. Apakah dia ingin? Ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah. Ketika memikirkan kata-kata Dewa Api, sebuah kemungkinan muncul di benaknya. Sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, sebuah teriakan disertai tawa panjang menyebar ke seluruh dunia. Bagus. Hahaha. Dewa Api abadi tertawa panjang. Semangat kepahlawanannya mencapai awan, tetapi tidak diketahui seberapa besar itu karena anggukan Zhang Fan. Dewa Api, kau akan mati, tetapi kau masih bisa tertawa. Aku mengagumi karaktermu. Suara Yaoji enak didengar, tetapi entah mengapa terdengar suram, seolah kegagalan yang terus-menerus telah menghabiskan kesabarannya yang terakhir. Lucu sekali. Kenapa aku tidak bisa tertawa? Sebelum saya menjadi seorang kultifator abadi, saya hanyalah seorang pengemis di dunia sekuler. Saya diberi makan oleh ratusan keluarga dan mengenakan pakaian compang kemping. Saya dibenci oleh orang-orang dan anjing. Saya kesepian dan tidak memiliki saudara atau teman, dan tidak ada seorang pun yang menatap mata saya. Bayangan Maya Dewa Api yang besar itu berhenti tertawa. Ia mengangkat tangannya seolah-olah sedang menopang langit, dan merentangkan kakinya seolah-olah sedang menopang tanah. Tanah tampak semakin tinggi dan tinggi. Suaranya yang dalam dan kasar terdengar dari langit, terdengar semakin jauh. Setelah berkultifasi menjadi abadi, bahkan jika seseorang bergerak tanpa hambatan di dunia dan belum pernah bertemu lawan yang sepadan, dia akan tetap sendirian. Bahkan tidak ada orang yang bisa diajak minum. Suara Dewa Api berangsur-angsur menjadi bersemangat. Jelas berasal dari surga ke-9, tetapi ketika memasuki telinga, suaranya terdengar seperti guntur di musim panas, meledak di samping mereka. Sampai aku bertemu denganmu. Kami bertuju akan melawan binatang iblis pengubah bentuk dan keturunan binatang Dewa bersama-sama. Setelah selesai bertarung, kami akan minum dan bernyanyi bersama. Bukankah itu hebat? Sayangnya, semuanya hilang. Anehnya, meskipun suaranya masih kasar seperti sebelumnya, suaranya memancarkan rasa duka dan kemarahan. Seolah-olah ada luapan frustrasi di dadanya yang harus ia luapkan. Saudari Yaoji, begitulah aku memanggilmu dulu. Aku, Huo Tua, tidak pernah peduli dengan kesejahteraan dunia. Selama semua orang bahagia, aku akan melakukan apa saja. Karena kamu, semuanya hilang. Sungguh orang yang pemalu. Busur giyok di lautan awan, sombong seperti burung merak. Sebenarnya, dia sesensitif wanita. Bunga yang mengambang di tengah hujan, aku selalu memperlakukannya seperti adik perempuanku. Orang yang baik sekali, alangkah baiknya hidup ini. Suara dewa api tiba-tiba berubah tajam seperti angin musim gugur yang suram, membuat jantung orang-orang berdebar-debar. Dunia manusia yang mana, luar angkasa yang mana, semuanya omong kosong. Hari ini, aku, Hu Billy, akan membuatmu memberi mereka penjelasan meskipun jiwaku hancur. Aduh! Aduh! Raungan panjang dan rangan menyakitkan bercampur menjadi satu dan menyebar ke seluruh dunia. Dalam sekejap, Zhang Fan, Yao Ji, dan bahkan Aurora Borealis, yang telah pulih sedikit, mengubah ekspresi mereka pada saat yang sama. Alam dewa api menyusut dengan kecepatan yang mengejutkan. Tanah suci kebahagiaan meluas dengan cepat, dan bahkan bunga teratai emas di tanah pun menjadi jarang. Melihat ini, wajah Yao Ji sama sekali tidak menunjukkan kegembiraan. Sebaliknya, wajahnya muram seperti air yang tenang. Suaranya yang lembut menghilang, dan suaranya seperti logam. Hu Billy, aku ingin melihat bagaimana kau akan membunuhku. Anda tidak dapat melakukannya puluhan ribu tahun yang lalu, dan Anda pasti tidak dapat melakukannya sekarang. Menghadapi suara Yao Ji yang tegas, hantu raksasa dewa api meraung tanpa henti. Suara lain yang familiar terdengar darinya. Mengapa aku harus membunuhmu? Kita sudah bersaudara selama lebih dari seribu tahun. Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya ingin menghancurkan kerja kerasmu selama puluhan ribu tahun dan mengusir klan asingmu selamanya, tidak akan pernah kembali ke grid Towsan Domains. Itu sudah cukup. Wajah Yao Ji tiba-tiba berubah jelek. Jika memang begitu, itu akan lebih tak tertahankan daripada membunuhnya. Kebencian yang tak tersamarkan dalam kata-kata dewa api membuatnya merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Taoise Huang Xi Ketika suara yang familiar ini memasuki telinganya, Zhang Fan langsung bereaksi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, hanya untuk melihat Taoise Huang Xi, yang telah menundukkan kepalanya seperti boneka sejak dewa api muncul, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kedua matanya berwarna merah darah, seperti binatang buas yang akan melahap seseorang. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berdiri di tanah, mengambil posisi yang sama dengan hantu itu. Auranya yang membumbung tinggi membumbung ke langit, samar-samar beresonansi dengan hantu dewa api di belakangnya. Kini, siapapun yang memiliki mata tajam tahu apa yang akan dilakukan dewa api, tetapi mereka tidak tahu bagaimana dia akan melakukannya. Yao Ji tidak punya waktu untuk berkata lebih banyak. Dengan teriakan, tanah suci domain kebahagiaan terus melahap domain api yang mundur. Tampaknya dalam beberapa tarikan napas, baik hantu raksasa dewa api maupun Taoise Huang Xi akan tenggelam di dalamnya. Pada saat itu, terdengar teriakan seperti petir. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga terasa seperti aliran sungai besar yang akan berbalik arah. Bahkan perluasan domain tanah suci kebahagiaan pun terhenti. Bangkit. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan beruntun, dari jauh ke dekat, dari rendah ke tinggi. Saat suara itu datang, aura yang sangat mengerikan memenuhi dunia. Pertama-tama terdengar suara gunung runtuh, kemudian suara air laut mengalir mundur, dan terakhir suara angin terbelah dan ombak terbelah. Gelombang suara yang mengerikan itu datang dari laut di bawah. Bahkan Zhang Fan dan yang lainnya tidak dapat menjaga keseimbangan mereka di langit. Bahkan domain terji dari Naschen Sol Realm pun terguncang. Ini. Zhang Fan terkejut, wajahnya penuh ketakutan. Tubuh alam semi-dewa. Suara kutau penuh dengan daya tarik. Bagus, bagus. Jadi jasadmu ada di sini. Suara Yao Ji terdengar getir dan penuh kebencian. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Dewa Api? Apa yang muncul di depan mereka adalah sisa-sisa Dewa Api, yang telah memecahkan kerak bumi dan memecahkan permukaan laut. Sejauh mata memandang, lautan yang tak terbatas itu seakan-akan ditolak oleh suatu kekuatan yang amat dahsyat. Tanpa perlawanan sedikitpun, lautan itu tiba-tiba terbelah menjadi dua. Jika melihat ke bawah dari langit, orang benar-benar dapat melihat pasir di dasar laut yang dalamnya ribuan mil. Ombak yang mengjulang tinggi membentuk dinding. Aura yang sangat dahsyat menyapu air laut yang tak berujung dan melesat ke langit. Bersamaan dengan gelombang air laut itu terdapat suatu benda yang terus mengembang. Apa yang akan dia lakukan? Meskipun tujuan Dewa Api jelas, Zhang Fan tidak dapat mengerti apa yang dilakukannya. Di dalam lubang besar di laut, sesosok berwarna merah tua meraung ke langit. Dalam sekejap mata, tingginya hanya sembilan kaki. Bagi orang biasa, itu dianggap sangat tinggi. Namun, dari langit, itu hanya sebuah titik kecil. Sesaat kemudian, tubuhnya terus retak dan tumbuh lebih tinggi. Setiap inci kulit terkelupas dan darah mengalir keluar. Seolah-olah kekuatan sumber api telah terkumpul dan mengembun menjadi sebuah tubuh. Keterkejutan di wajah Zhang Fan dan yang lainnya belum memudar. Sisa-sisa Dewa Api telah mencapai langit dan bumi. Ukurannya sama dengan gambar virtual, yang juga tampaknya menopang langit dan bumi. Semua ini terjadi dalam sekejap. Tidak ada yang sempat bereaksi. Pada saat ini, wilayah Tanah Suci dipenuhi dengan bunga teratai emas. Bunga-bunga itu berubah menjadi gelombang raksasa yang menenggelamkan tubuh Taoise Huang Si dan avatar Dewa Api. Di seluruh dunia, teratai emas di Tanah Suci merupakan titik merah terakhir yang bergoyang bagaikan lilin tertiup angin. Roh purba terbakar, darah esensi mengamuk, jiwa ilahi padam, api bumi meledak. Seperti yang Dewa Api sarankan, dia ingin menggunakan urat api bumi yang langka ini untuk menghancurkan retakan di langit dan menghancurkan dunia api surga wiluar. Dia ingin membuat usaha Yaoji dan puluhan ribu tahun menjadi sia-sia. Dewa Api, yang berada di puncak alam semi-dewa, dapat melakukannya dengan mudah. Bahkan Dewa Api saat ini pun dapat melakukannya jika ia mengorbankan segalanya. Tidak seorang pun tahu berapa puluh ribu tahun telah berlalu. Dia telah melakukan semua ini dengan sangat cepat dan tegas sehingga Yaoji bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia hanya bisa menyaksikan tubuh yang menembus langit dan bumi itu menyatu menjadi satu dengan hantu itu. Cahaya merah bermekaran di sekelilingnya, dan auranya yang sangat ganas menghancurkan segalanya. Nak, cepatlah. Ayo cepat. Ayo cepat. Suaraku tahu tiba-tiba menjadi tergesa-gesa saat dia mendesak berulang kali. Pada saat yang sama, sosok besar di langit itu juga menatapnya dengan ekspresi yang rumit. Ada harapan, kelegaan, rasa terima kasih, kecemasan. Semua jenis perasaan bercampur menjadi satu, yang sulit dibedakan. Pada saat ini, Zhang Fan tahu apa yang harus dilakukan. Dewa Api telah mengambil keputusan. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menyingkirkan rintangan terakhir untuknya. Ha! Dia mengembuskan nafas, dan sebuah pedang kuno tiba-tiba muncul di tangannya. Pada saat yang sama, auranya berubah, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi orang yang berbeda. Seolah-olah dia telah berubah menjadi pedang ki sepanjang sepuluh ribu kaki, angku dan menyendiri, berdiri dengan gagah, seperti pedang panjang yang dapat menembus langit dan bumi. Menyerap. Pedang kuno itu melambai, dan pedang ki menerobos ke dalam laut yang tak terbatas seperti seekor naga. Sebuah jalan tiba-tiba muncul, dan di ujungnya ada sebuah parit laut. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Suara yang berkali-kali lebih keras dari sebelumnya yang tak terhitung jumlahnya. Kura-kura hitam yang besar itu meraung ke langit, dan setitik cahaya pedang menyambar keluar. Pedang penyu hitam gui ke sembilan utara. Pedang ajaib lima arah terangkat, dan dunia berkabut pun runtuh. Saat pedang kura-kura hitam gui ke sembilan utara ditarik keluar, seluruh dunia berkabut, termasuk gunung-gunung dan sungai-sungai di luar kabut, tiba-tiba berubah. Kerak bumi hancur menjadi debu, laut mengering tanpa suara, langit penuh retakan, dan angin menderu. Langit runtuh, bumi berputar, laut mengering, kabut menghilang, dan api ungu muncul. Seluruh dunia bagaikan mimpi. Saat pedang ajaib itu ditarik keluar, tiba-tiba pedang itu runtuh. Aduh! Aduh! Di tengah raungan yang amat menyakitkan itu, tubuh setengah dewa api tiba-tiba bangkit lagi, dan kakinya mendarat di tanah, tepat di depan gunung lonceng batu, di urat api bumi. Apa yang terjadi selanjutnya adalah suara keras yang menembus langit dan bumi. Terima kasih.